Bab 191, Aku akan meninggalkan kehidupan anjing kamu. Meskipun Huang Xiaolong belum pernah melihat Yao Fei sebelum ini, kehadiran Yang Gang dan Pang Yu di belakangnya langsung memberikan identitas Yao Fei. Huang Xiaolong mengamati orang baru ini dengan pakaian bersulam kuning. Dia memiliki fitur tampan, meskipun lebih condong ke persona feminin. Huang Xiaolong tidak bisa membantu tetapi lambat untuk berhenti. Pada saat yang sama, Yang Gang mencondongkan tubuh ke depan ke arah Yao Fei, mengatakan, Yang Noble, ini Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Yao Fei sedikit memiringkan kepalanya, mengintip sosok yang keluar dari Wind Facing Hall. Tatapan mereka bertabrakan di udara. Fluktuasi energi yang tak terlihat beriak, menyebabkan udara meledak dalam ledakan yang teredam. Beberapa siswa dan guru yang lewat dari Duan Ren Institute terkejut, mundur jauh. Huang Xiaolong tetap di tempat yang sama seperti gunung tak bergerak. Kedua pria itu saling berhadapan. Setelah jeda sesaat, Yao Fei tiba-tiba berbicara, Huang Xiaolong, masih belum terlambat jika kamu tunduk pada aku sekarang. Selama kamu berlutut dan mengakui bahwa kamu salah, aku dapat memaafkan kesalahan kamu sebelumnya. Petik dua. Berlututlah dan aku isalah. Huang Xiaolong tenang saat dia membalas, aku isalah. Yao Fei, kamu terlalu memikirkan diri sendiri, aku harus menjadi orang yang mengatakan kata-kata ini kepada kamu. Jika kamu berlutut sekarang dan mengakui kesalahan kamu, aku bisa mengabaikan kesalahan kamu sebelumnya serta kesalahannya sekarang. Petik dua. Ketika audiensi sekitarnya mendengar kata-kata Huang Xiaolong, semua orang tersentak kaget. Jari-jari mulai menunjuk mereka dari berbagai arah saat diskusi berbisik terdengar. Di seluruh Duan Ren Institute, sebenarnya ada seseorang yang berani memanggil Nobel Yao Fei muda yang tak berperasaan dengan namanya. Lagi pula, menyuruh Nobel muda yang tak berperasaan untuk berlutut dan meminta maaf. Yang Gang dan Pang Yu juga terpana, bertanya-tanya apakah otak Huang Xiaolong entah bagaimana rusak. Yao Fei tampak tercengang selama sepersekian detik sebelum tertawa berlebihan dengan tangannya bergerak di udara seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Tetapi mereka yang akrab dengan Yao Fei tahui Yao Fei benar-benar marah. Niat membunuh samar-samar terlihat menyebar dari tubuh Yao Fei. Tawanya meredah, tetapi kedinginan yang tajam di matanya melambung. Bagus sekali, kamu orang pertama yang memberitahuku untuk berlutut dan mengakui kesalahan. Jadi apa, ketidakpedulian Huang Xiaolong bertahan, mengabaikan niat membunuh yang meningkat dari Yao Fei. Yao Fei memandang Huang Xiaolong dengan mata merendahkan, Aku benar-benar ingin tahu, apakah ada masalah dengan kepala kamu atau apakah kamu benar-benar sangat sombong sehingga kamu bahkan tidak takut mati. Apakah kamu percaya aku bisa mengambil hidup kamu, di sini sekarang? Jangan berasumsi bahwa hanya karena kamu mengalahkan si Ye Putih, kamu tidak terkalahkan di dunia ini. Memencetmu semudah menjentikkan jari. Petik 2. Benarkah? Datang respon hangat Huang Xiaolong. Tepat ketika semua orang di sekitar berpikir Yao Fei akan menyerang, niat membunuh di sekitarnya menghilang, benar-benar berkumpul, tapi, membunuhmu dengan mudah agak terlalu membosankan. Aku akan menjaga kehidupan anjing kamu sehingga kamu dapat menemani aku untuk bermain sedikit. Hingga hari itu tiba ketika aku bosan denganmu. Maka aku pribadi akan mengambil hidup kamu. Petik 2. Melontarkan deklarasi, Yao Fei memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya dengan lambayan tangannya, kami akan pergi. Dia menyapu melewati Huang Xiaolong, memasuki Winfasing Hall, Yanggang, Pang Yu, dan yang lainnya bergegas untuk menyusul. Melewati Huang Xiaolong, Yanggang dan Pang Yu memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang yang sudah mati, bahkan siswa di sekitarnya memandang Huang Xiaolong dengan kasihan. Dia adalah Huang Xiaolong, peserta tempat pertama Imperial City Battle tahun ini. Sayang sekali dia menyinggung Nobel Muda yang tak berperasaan. Petik 2. Kita hanya perlu menunggu pertunjukan yang bagus. Suara memenuhi area itu. Xiaolong, kita. Pada titik ini, Chen Cheng berbicara. Mari kita pergi dulu ke sini, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Huang Xiaolong dan Chen Cheng melangkah maju, meninggalkan jejak bisikan. Setelah meninggalkan Winfasing Hall, mereka sampai di tempat kosong. Tidak lagi bisa mempertahankan kesunyiannya, Chen Cheng bertanya, Xiaolong, bagaimana kamu bisa memprovokasi Nobel yang heartless? Huang Xiaolong tidak menyembunyikan masalah ini, menceritakan undangan Yao Fei dan penolakannya kepada Chen Cheng. Mendengarkan akhir kisah Huang Xiaolong, Chen Cheng khawatir, Xiaolong, kamu tidak tahu pengaruh dan kekuatan Nobel yang heartless. Sangat menyinggung perasaannya, kemudian dia melanjutkan, ada dua orang di Duan Ren Institute yang kamu benar-benar tidak boleh menyinggung. Yang pertama adalah Yang Noble Wuhan, kamu harus tahu siapa Yang Noble Wuhan, dan yang lainnya Nobel yang heartless. Petik 2. Huang Xiaolong menyeringai, kalau begitu aku sudah menyinggung Yao Fei, apa yang bisa aku lakukan? Melihat Huang Xiaolong masih memiliki hati untuk bercanda, Chen Cheng menjadi lebih cemas, bagaimana dengan kamu? Tidak mungkin, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang ingin disarankan Chen Cheng Yi minta maaf kepada Yao Fei. Chen Cheng ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Huang Xiaolong menyela, ini akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Petik 2. Dengan ini, Chen Cheng hanya bisa menyerah. Beranjak dari itu, Huang Xiaolong mengajukan banyak pertanyaan tentang Duan Ren Institute. Memasuki institut delapan tahun sebelum dia, Chen Cheng tahu lebih banyak darinya. Menurut Chen Cheng, ada lima bangsawan muda yang paling berpengaruh di kekaisaran Duan Ren. Di antara mereka, empat dari mereka Wuhan, Heartless, Petal Cherish, dan Pedang Iblis adalah semua murid divisi dalam institut Duan Ren. Mereka berempat telah mengumpulkan kekuatan yang cukup besar dengan Yang Noble Wuhan dan Heartless memimpin di depan. Yang Noble Cherish Petal dan Demon Sword sedikit lebih lemah. Penjelasan Chen Cheng membantu Huang Xiaolong memahami pemisahan kekuasaan di Duan Ren Institute. Beberapa saat kemudian, Chen Cheng membawa Huang Xiaolong ke asrama siswa baru. Akomodasi untuk siswa di Duan Ren Institute adalah halaman. Ada dua kamar di masing-masing halaman dan dua siswa berbagi halaman. Nomor halaman yang ditugaskan Huang Xiaolong berada di area 98, halaman nomor 1. Namun, ketika Huang Xiaolong dan Chen Cheng memasuki halaman nomor 1 di daerah 98, seseorang terlihat berdiri di tengah-tengah tempat itu dengan punggung menghadap Huang Xiaolong dan Chen Cheng saat mereka berjalan. Melihat punggung orang ini, Huang Xiaolong terkejut, Xie Putih. Xie Putih melihat dari balik bahunya dan tersenyum pada Huang Xiaolong, Huang Xiaolong. Sebuah pemikiran muncul di benak Huang Xiaolong dan dia berkata, jangan bilang bahwa kita ada di halaman yang sama. Itu benar, Xie Putih tertawa, kenapa? Apakah aku tidak selamat datang? Petik 2. Huang Xiaolong mendekat dengan Tawaryu, selamat datang. Tentu saja kamu disambut. Petik 2. Kedua pria itu menggenggam tangan dan tawa terdengar di halaman. Berbagi halaman dengan Xie Putih berada di luar harapan Huang Xiaolong, tapi itu memberinya banyak kegembiraan. Keduanya mungkin tidak banyak bicara, tetapi setelah pertempuran kota kekaisaran masing-masing orang saling memandang sebagai teman yang baik. Ini adalah Chen Cheng, dia dari Akademi Bintang Kosmik yang sama dengan aku di Kerajaan Luotong. Melepaskan cengkramannya, Huang Xiaolong menunjuk Chen Cheng di samping. Chen Cheng dengan cepat menyapa, Halo, Yang Nobel Xie. Xie Putih melambaikan tangannya, apa yang mulia Xie muda? Panggil saja aku putih, sama seperti Xiaolong. Karena kamu adalah teman Xiaolong, kamu juga dapat dianggap sebagai teman aku mulai sekarang. Petik 2. Mendengar kata-kata Xie Putih, Chen Cheng sedikit tersanjung. Bagaimanapun, Xie Putih adalah salah satu murid inti keluarga Xie, dan menurut selentingan, ia sangat dihargai dan disukai oleh leluhur Xieke. Aku mendengar kamu mengatakan kepada Yao Fei untuk berlutut dan meminta maaf kepada kamu sebelumnya. Xie Putih kemudian berbalik ke Huang Xiaolong, wajahnya menunjukkan senyum lebar ketika ia memberi jempol besar pada Huang Xiaolong, mengagumkan. Aku berpikir bahwa di dalam seluruh badan mahasiswa Institut Duan Ren, selain Duan Wuhan, kamu adalah satu-satunya yang berani mengucapkan kata-kata itu kepada Yao Fei. Bab 192, Distrik Hiburan Huang Xiaolong kagum. Hampir satu jam telah berlalu sejak insiden di depan Winfasing Hall terjadi, namun berita itu sudah mencapai Xie Putih. Tampaknya pengaruh keluarga Xie di Duan Ren Institute lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, waspada saat berhadapan dengan Yao Fei, Xie Putih menambahkan beberapa saran sebagai renungan. Huang Xiaolong menganggup, dia memikirkan hal yang sama. Xie Olong, mari kita minum. Kata Xie Putih di saat berikutnya, mengganti topik pembicaraan. Minumlah. Ulang Huang Xiaolong kosong. Kamu mungkin masih belum tahukan. Duan Ren Institute memiliki distrik hiburannya sendiri. Ada sebuah tempat bernama Sapi Diti Wine House yang menyajikan anggur yang disebut Sapi Diti Wine, bahkan lebih berkesan daripada Beauty Alure Wine dari Unoxic Intoxication Restaurant. Xie Putih tertawa dengan antisipasi. Nyata, Huang Xiaolong menyeringai, kalau begitu kita benar-benar harus pergi sehingga aku bisa mengalaminya. Setelah datang ke dunia ini, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa ia memiliki kecenderungan yang tumbuh untuk anggur yang baik. Dia tidak memiliki banyak minat lain, anggur dapat dianggap sebagai panggilan terbesarnya. Maka, kelompok tiga orang yang dipimpin oleh Xie Putih menuju ke distrik hiburan Duan Ren Institute. Distrik hiburan yang disebut tidak jauh dari asrama mahasiswa baru Huang Xiaolong. Tiga puluh menit kemudian, mereka mencapai tujuan. Melihat distrik hiburan untuk dirinya sendiri, itu lebih besar dan lebih hidup dari yang dibayangkan Huang Xiaolong. Pejalan kaki bergerak naik dan turun di jalan-jalan yang mirip dengan pemandangan yang akan ditemukan di kota kecil yang makmur. Di dalam kawasan distrik hiburan, toko-toko berjejer di sepanjang jalan lebar yang lebih luas daripada beberapa infrastruktur di kota-kota kerajaan. Siswa yang mengenakan jubah berwarna emas Institut Duan Ren dapat dilihat di mana-mana, dan ada juga guru. Ayo, mari kita masuk. Sia Putih membimbing Huang Xiaolong dan Chen Cheng melalui jalan-jalan distrik hiburan. Saat dia berjalan, Huang Xiaolong mengamati desain eksternal dari toko-toko di sekitarnya. Gaya bangunan di sini sangat berbeda dari struktur megah Duan Ren Institute. Contohnya, angin menghadap aula memancarkan perubahan zaman kuno sedangkan bangunan-bangunan di distrik hiburan ini memancarkan semangat, semangat, dan kemajuan. Bagian depan toko di distrik hiburan sebagian besar dibuka oleh keluarga besar kekaisaran Duan Ren. Apapun yang bisa kamu beli di luar, kamu bisa mendapatkan hal yang sama di sini, dan apa yang tidak bisa kamu dapatkan di luar, kamu bisa mendapatkannya di sini. Sia Putih menjelaskan kepada Huang Xiaolong ketika mereka bermanufur melalui kerumunan, misalnya, pelet kelas tujuh yang kamu tidak bisa keluar, kamu bisa sampai di sini. Petik 2. Pelet kelas tujuh. Huang Xiaolong sedikit tercengang. Sia Putih menganggup, ya, itu benar. Ada tempat yang disebut Bright Radiance Exchange yang ditangani oleh tiga perusahaan terbesar di kekaisaran. Jika mereka mengadakan lelang, mereka kemungkinan akan menjadi kelompok yang menawarkan pelet kelas tujuh, namun itu tidak dijamin. Secara umum, pelet kelas tujuh hanya muncul sekali setiap beberapa tahun. Petik 2. Huang Xiaolong menganggup. Tidak terduga bahwa tiga perusahaan terbesar kekaisaran akan bekerja sama dan mengembangkan pasar perdagangan seperti Bright Radiance Exchange yang mampu melelang pelet kelas tujuh. Tiba-tiba, Sia Putih yang memimpin di depan berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba, dengan satu jari menunjuk ke sebuah bangunan tinggi tertentu yang dihiasi berbagai warna merah dan merah muda, dia tertawa sinis, lain kali aku akan membawamu ke sana. Ada banyak hal menyenangkan di dalam. Petik 2. Mata Huang Xiaolong membuntuti ke arah yang ditunjukkan Sia Putih dan melihat bahwa pintu masuk gedung itu cukup cerah. Ada aliran orang datang dan pergi dari tempat itu. Setelah mengamati selama beberapa saat, Huang Xiaolong akhirnya menyadari apa yang salah semua pelanggan adalah laki-laki. Rumah Merah. Istilah itu terlintas dalam pikiran Huang Xiaolong, dia tidak pernah membayangkan distrik hiburan Duan Ren Institute akan memiliki fasilitas semacam ini. Petik 1. Dengan kata lain, Rumah Merah adalah rumah bordil. Apakah kamu tidak penasaran mengapa tempat seperti itu ada di dalam dasar institut? Sia Putih melanjutkan tanpa menunggu jawaban, sebenarnya, tidak ada yang aneh. Dari puluhan ribu siswa dan guru Institut Duan Ren, 80 persen di antaranya adalah pria. Laki-laki benar, kita semua memiliki kebutuhan fisiologis, sehingga Rumah Merah yang ada di sini sebenarnya cukup normal. Selanjutnya, itu diizinkan oleh Kaisar Duan Ren. Petik 2. Kaisar Duan Ren mengizinkannya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya ke dalam. Ada banyak keindahan di Rumah Merah ini, dan masing-masing adalah ahli dalam aspek itu. Pada titik ini, Sia Putih tiba-tiba menekan suaranya ketika berbicara dengan Huang Xiaolong, bahwa Zhao Huji adalah bos besar di belakang Rumah Merah ini. Petik 2. Mata Huang Xiaolong melebar karena terkejut. Zhao Huji. Kamu tidak bisa menebaknya, kan? Sia Putih menyindir. Memang, ini juga sesuatu yang tidak diharapkan Huang Xiaolong. Zhao Huji sebenarnya adalah orang yang mengendalikan Rumah Merah di belakang layar. Apa hubungan Zhao Huji dengan Yao Fei? Tiba-tiba Huang Xiaolong bertanya. Sia Putih mengerjap sejenak sebelum menjawab dengan suara husu, di permukaan, tidak ada hubungan di antara mereka selain dari keuntungan terkait bisnis. Kekuatan di belakang Zhao Huji tidak lemah. Gelandangan kecil itu adalah mawar berduri, sama seperti Yao Fei. Tapi, keduanya bukan karakter yang baik. Jika kamu menemukan mereka, berhati-hatilah. Petik 2. Manfaat terkait bisnis. Huang Xiaolong mengangguk pada Sia Putih. Chen Cheng mengikuti dengan tenang di belakang mereka berdua, tidak mengucapkan suara. Dia telah mengunjungi daerah distrik hiburan beberapa kali di masa lalu. Biaya di sini tinggi, bukan sesuatu yang mampu dilakukan siswa seperti dia. Ambil sapi di Tiwain dari sapi di Tiwain House Xia Putih yang disebutkan, harga satu kendi adalah 10 ribu koin emas. Dan itu adalah kendi yang sangat kecil, orang hampir tidak bisa merasakan 10 teguk dan semuanya hilang. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di sapi di Tiwain House. Meskipun mereka belum masuk, aroma anggur aromatik menguar, membangkitkan intrik mereka. Berjalan ke restoran, mereka menemukan meja di dekat jendela di lantai dasar dan duduk. Ada tiga lantai ke restoran. Lantai dasar adalah untuk siswa biasa di bawah Ordo ke-3 Siantian, lantai pertama melayani siswa elit Siantian ke-3, Ordo ke-4 hingga ke-6, sedangkan lantai dua diperuntukkan bagi Ordo ke-7 Siantian dan di atasnya, biasanya siswa institut divisi dalam. Duduk, Sia Putih memanggil pelayan restoran. Berapa banyak kendi wine sapi di Tiwain yang tersisa untuk hari ini? Sia Putih bertanya. Pelayan itu menangis sebentar, dan kemudian menjawab, masih ada 123 kendi yang tersisa. Penjualan harian sapi di Tiwain dibatasi hingga seribu. Bawa semuanya ke sini, perintah Sia Putih. Semuanya. Pelayan restoran itu sangat terkejut ketika dia memandang Sia Putih dengan curiga, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Satu kendi anggur berharga 10 ribu koin emas, dan 123 kendi berarti 1 juta 230 ribu koin emas. Bahkan beberapa generasi muda keluarga besar tidak mampu membuang begitu banyak pada satu waktu. Pada saat ini, Sia Putih menarik kartu ungu emas dan melemparkannya ke arah pelayan restoran, pergi, bawa anggur yang tersisa di sini. Pelayan restoran tercengang ketika dia melihat kartu ungu emas. Beberapa saat kemudian, dia menganggup dengan cepat dan berkata, Tolong tunggu sebentar, Noble Yang, aku akan menyiapkan segalanya dan mengirimkan wine sapi di Tiwain yang tersisa. Pelayan restoran bergegas pergi setelah dia selesai mengatakan itu. Tetapi pada saat ini, dua orang lain berjalan masuk. Ketika mereka duduk, salah satu dari mereka memesan dengan kasar, pelayan Lil, pergi dan bawa semua wine sapi di Tas yang tersisa ke sini. Pelayan restoran pergi, tersenyum meminta maaf. Dia berkata, permintaan maaf kepada dua bangsawan muda, semua wine sapi di Tas yang tersisa untuk hari ini telah diambil oleh bangsawan muda di sana tadi. Matanya menunjukkan meja huang Siaolong. Kedua pemuda itu menoleh untuk melihat. Sia Putih, keduanya berseru serempak. Sia Putih menganggup pada mereka berdua, berkata dengan nada santai, maaf, aku sudah membeli semua wine sapi di Tas yang tersisa untuk hari ini. Jelas, Sia Putih mengenal mereka, tetapi mereka tidak dekat. Namun, bagi kedua orang ini untuk memiliki kemampuan untuk memesan anggur sapi di Tas yang tersisa tanpa berkedip, itu menunjukkan identitas mereka tidak sederhana. Bab 193, Investigasi Keberadaan Absolute Sol Parul Cadangan semua itu. Kedua pemuda itu memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika salah satu dari mereka akan berbicara, temannya menahannya sambil menggelengkan kepalanya sedikit. Dia kemudian berbalik dengan senyum tipis ke arah Sia Putih, karena adik Putih telah memesan wine sapi di Ti yang tersisa untuk hari ini, maka kita saudara-saudara akan mengunjungi hari lain. Dia menarik temannya ke atas dan keluar dari restoran di depan Huang Xiaolong, Sia Putih, dan Chen Cheng setelah mengakhiri hukumannya. Melihat kedua siluet pergi, Sia Putih berbicara, mengarahkan kata-katanya pada Huang Xiaolong, keduanya memiliki hubungan denganmu. Terkait dengan aku, Huang Xiaolong bingung. Sia Putih menganggup, mereka adalah anggota keluarga Guo. Keluarga Guo. Huang Xiaolong langsung mengerti bahwa keluarga Guo yang dimaksud Sia Putih adalah satu dan sama dengan keluarga Guo Tai. Firma jutaan harta karun milik keluarga Guo adalah salah satu dari tiga perusahaan terbesar kekaisaran Duan Ren, sehingga tidak heran kedua orang itu bertindak seperti beberapa parvenus saat mereka memasuki restoran, memesan semua wine sapi di tas sebelum mereka secara resmi duduk. Yang gemuk bernama Guo Xi, yang lain adalah Guo Fei. Mereka adalah saudara laki-laki dan ayah mereka adalah Guo Xi Wen, saudara lelaki tertua Guo Xi Yuan. Dia juga akan diakui di baris berikutnya sebagai patriar keluarga Guo, tambah Sia Putih. Huang Xiaolong mengangguk, ini berarti Guo Xi dan Guo Fei adalah saudara sepupu tertua Guo Tai. Kemudian, ketika adik perempuannya menikah dengan keluarga Guo, dia akan menyebutnya sebagai Paman Sulung. Pada saat ini, pelayan restoran sudah mengirim semua yang tersisa lebih dari seratus kendi anggur ke meja mereka. Sia Putih tertawa, ayo, rasakan anggur sapi di ti ini. Aku dapat menjamin setelah hari ini, kamu akan ingin datang ke sini setiap hari. Sia Putih membuka kendi dan memberikannya kepada Huang Xiaolong. Segera, aroma anggur aromatik memenuhi udara. Huang Xiaolong mengambil kendi itu, mengendus ringan dan menyesapnya. Rasa gurih memenuhi mulutnya ketika cairan itu meluncur ke tenggorokannya, sangat halus sehingga dia sudah menikmati rasanya sebelum menghilang. Sama seperti Sia Putih mengklaim, wine sapi di ti ini jauh lebih baik daripada beauty alure wine. Tidak terlalu lama setelah itu, pelayan restoran kembali dengan beberapa lauk lezat untuk meja Huang Xiaolong. Di Sapi di ti Wine House, para tamu yang membeli lebih dari tiga kendi anggur dihidangkan dengan hidangan yang baik gratis. Dengan demikian, suara denting gelas anggur terdengar terus-menerus dari meja Huang Xiaolong. Mereka bertiga minum setiap tetes terakhir dari 123 kendi anggur. Huang Xiaolong dan Sia Putih tidak terlalu memikirkannya. Namun hati Chen Cheng berdarah karena kerusakan itu. 123 kendi wine sapi di tas setara dengan 1.230.000 koin emas ah. Meskipun keluarga Chen Cheng dianggap sebagai kekuatan besar di Kerajaan Luotong, mereka tidak akan mampu mengumpulkan begitu banyak koin emas bahkan jika mereka telah menjual semua pot dan wajan di rumah mereka. Tidak lama kemudian, ketiganya meninggalkan restoran, kembali ke halaman asrama. Di tengah jalan, Chen Cheng terpisah dari mereka. Kembali di halaman pertama area 98, Huang Xiaolong melihat sekeliling kamarnya dengan hati-hati untuk pertama kalinya. Ruangan itu tidak besar, kira-kira sekitar 20 meter persegi. Dekorasi kamar adalah tempat tidur batu giyok dingin dan beberapa perabot sederhana, seperti lemari dengan beberapa laci. Sebuah tempat tidur batu giyok dingin, meskipun mengolahnya dapat meningkatkan kecepatan mengumpulkan energi spiritual, itu tidak lagi memiliki efek yang sama untuk Huang Xiaolong. Belum lagi ranjang batu giyok dingin di dalam cincin asurannya berkali-kali lebih baik daripada yang ini. Setelah tur singkat ke kamarnya, Huang Xiaolong berpisah dari Siaputi dan melihat-lihat Duan Ren Institute sendirian. Tentu saja dia akan mengingat tujuannya yang paling penting ketika mendaftar ke Duan Ren Institute. Nomor 4 dalam daftar harta karun surgawi, Mutiara Jiwa Mutlak. Untuk saat ini ia memiliki nomor 9, Linglong Tracer Pagoda, dan nomor 6, God Binding Ring. Jika dia bisa mendapatkan dan memperbaiki Mutiara Jiwa Absolut juga, kecepatan kultivasinya akan meningkat lagi. Dia perlu mempercepat kultivasinya untuk mencapai alam Sein sesegera mungkin. Menurut apa yang dikatakan Zhao Su, kakak seniornya Chen Tianqi mungkin telah menerobos masuk ke Sein Order ke-6. Bahkan jika dia belum mencapai Sein Realm Six Order, paling tidak, dia berdiri di puncak akhir Sein Realm Fifth Order. Huang Xiaolong berjalan tentang Duan Ren Institute selama 2 jam, tetapi Pagoda Harta Karun Linglong dan God Binding Ring di dalam tubuhnya tidak bereaksi. Pada saat ini, langit di luar sudah gelap. Alih-alih kembali ke halaman asrama, Huang Xiaolong meninggalkan Duan Ren Institute, menuju Sultan Hill Estate. Berjalan ke Ola Besar, Huang Xiaolong mengirim pelayan budak untuk memanggil Zhao Su dan Fei Ho. Ketika keduanya tiba, Huang Xiaolong bertanya tentang kemajuan relokasi Nine Tripod Commerce dan pengaturan para murid. Fei Ho mengatakan dia melihat halaman yang cocok, dan itu tidak jauh dari Sultan Hill Estate. Murid Sembilan Tripod Commerce yang dipindahkan bisa diatur di sana. Tapi masalah itu sedang menunggu negosiasi dengan pemiliknya. Huang Xiaolong mengangguk. Dia memberitahu Fei Ho untuk terus menonton gerakan Yao Fei, menceritakan kembali apa yang terjadi di Winfasing Hall pagi ini kepada Fei Ho dan Zhao Su. Dia kemudian mengingatkan mereka untuk waspada tentang Yao Fei. Mendengar ini, Zhao Su mendengus jijik, hanya bocah kurus yang masih basah di belakang telinga. Benar-benar konyol, dia berani memberitahu Soverein untuk berlutut di depannya dan meminta maaf. Bukan hanya itu, tapi untuk menyerah padanya terutama. Petik 2. Soverein, haruskah kita mengajarkan Yao Fei pelajaran yang mengesankan? Fei Ho bertanya. Pelajaran yang tak terlupakan. Huang Xiaolong merenung, apakah Yao Fei masih mencari pria tua berpakaian hitam itu? Dia, penguasa. Fei Ho membenarkan. Bagi siapapun yang datang untuk menyelidiki keberadaan orang itu, tangkap dan bunuh mereka di tempat. Huang Xiaolong menatap Zhao Su saat dia mengatakan ini. Orang-orang yang dikirim Yao Fei untuk menyelidiki keberadaan orang tua itu semuanya adalah pakar ranah siantian tingkat tinggi. Tentu saja, Huang Xiaolong tidak keberatan memiliki bahan untuk memperbaiki beberapa pelet kelas tujuh lagi. Dia bisa memberikannya kepada orang tuanya, Huang Peng dan Su Yan, jika dia tidak menggunakannya untuk dirinya sendiri. Terbatas oleh tingkat roh bela diri mereka, kemungkinan bagi mereka untuk berhasil menembus ranah siantian hampir nol, tetapi menelan beberapa pelet kelas tujuh akan meningkatkan kondisi fisik mereka dan meningkatkan umur panjang mereka. Ya, Soverein, Zhao Su berdiri dan mengakui perintah Huang Xiaolong dengan hormat. Beberapa saat kemudian, keduanya mengundurkan diri dari aula besar sedangkan Huang Xiaolong memprakarsai cincin binding dewa dan memasuki medan perang kuno. Di medan perang kuno, Huang Xiaolong terus berusaha mengolah asura taktiks dan bodi metamorfosis skripture secara bersamaan, kemudian pindah ke pelatihan God Binding Palem. God Binding Palem adalah skill pertempuran warisan dari God Binding Ring. Itu sangat mendalam, menghubungkan hukum unsur waktu dan ruang. Setiap kali Huang Xiaolong dilatih, ia memperoleh pencerahan di tingkat yang baru. Suatu malam berlalu, dan pagi datang. Huang Xiaolong keluar dari medan perang kuno, meninggalkan Isted Bukit Selatan untuk Institut Duan Ren. Setelah tiba, Huang Xiaolong memilih kelas untuk berkeliaran di sekitar area institut. Lapangan Institut Duan Ren sangat besar, dibagi menjadi divisi dalam dan divisi luar. Menjelajahi divisi luar saja akan memakan waktu Huang Xiaolong 8 hingga 10 hari. Duan Ren Institute berlari berbeda dari Cosmic Star Academy. Di sini, tidak ada kelas wajib atau diferensiasi berdasarkan tahun. Setiap hari di aula tanpa batas, seorang guru akan hadir untuk memandu kultifasi siswa. Para siswa bebas untuk memutuskan kehadiran mereka. 10 hari berlalu dengan cepat. Huang Xiaolong telah menutupi setiap inci di divisi luar namun pagoda harta karun linglong dan God Binding Ring di dalam tubuhnya tetap diam. Dengan kata lain, mutiara jiwa mutlak tidak ditemukan di manapun di dalam dasar divisi luar. Jika tidak di divisi luar, maka itu hanya bisa di dasar divisi dalam. Huang Xiaolong mengerutkan kening seperti berspekulasi. Siswa bebas untuk datang dan pergi di sekitar halaman divisi luar tetapi divisi dalam berbeda, hanya siswa divisi bagian dalam diizinkan masuk. Bab 194, Teknik Membagi Tubuh. Sepertinya aku perlu menggunakan koneksi Duan Ren untuk memasuki divisi batin. Huang Xiaolong berpikir sendiri. Kaisar Duan Ren adalah pendiri Institut Duan Ren. Sebagai pendukung Duan Ren Institute, wewenang sejauh ini seharusnya tidak menimbulkan masalah. Aku ingin tahu apakah bocah siaputi itu ada di asrama. Huang Xiaolong merenungkan ketika dia melewati area asrama siswa baru. Memikirkan hal ini, dia mengubah arah dan menuju ke halamannya sendiri. Memasuki halaman yang mereka bagikan, siaputi tidak ditemukan. Pada akhirnya, Huang Xiaolong hanya bisa pergi. Namun, tidak jauh dari halamannya, Huang Xiaolong berlari ke Cuili saat dia berjalan keluar. Ketika hal itu terjadi, Cuili berjalan bersama dengan Zhao Huji. Ketiganya terkejut ketika mereka bertemu satu sama lain. Cuili tampak tidak nyaman sementara Zhao Huji mengambil inisiatif untuk berjalan ke Huang Xiaolong dengan senyum menawan. Aku tidak berharap yang Nobel Huang memanjat pohon besar yang merupakan keluarga Sie. Aku mendengar Sie putih mengundang kamu untuk minum sapi di tiwain, berharga lebih dari satu juta emas. Petik 2. Tidak ada reaksi dari Huang Xiaolong. Tapi, bakat yang Nobel Huang memang cukup layak bagi keluarga Sie untuk menghabiskan angka setinggi itu untuk menarikmu. Dia tertawa terkikik ketika kata-katanya berakhir, menggunakan satu tangan ramping untuk menutup setengah mulutnya dengan megah. Gemuruh tawa terdengar ketika bagian depan dadanya bergetar dalam gelombang-begelombang. Huang Xiaolong melirik Zhao Huji, apakah ada sesuatu yang kamu inginkan? Jika tidak, ambillah P4 Yud 4 Rabesarmu itu dan enyahlah. Petik 2. P4 Yud 4 Rabesar. Enyahlah. Tawa lembut Zhao Huji membeku di udara. Tubuhnya menegang dan senyum menawan di wajahnya menjadi melengkung dan jelek. Kata-kata Huang Xiaolong yang tak terduga juga mengejutkan Cuili, berbalik untuk memandangnya agape. Tidak pernah dia membayangkan vulgar seperti itu datang dari bibir Huang Xiaolong, seseorang yang tampak begitu elegan dan halus. Wajah Zhao Huji memerah merah seolah dia ditampar, dan ada kilatan tajam di matanya. Dadanya naik turun, dia jelas sangat marah. Selama dia hidup, ini adalah pertama kalinya seseorang berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu di wajahnya. Untuk mengambil payudaranya yang besar dan enyahlah. Huang Xiaolong, kamu. Mata Zhao Huji menyemburkan api. Momentum yang menekan naik, melonjak ke atas. Beberapa saat sebelum Zhao Huji hendak menyerang, sebuah suara terdengar, Zhao Huji, kamu berani mengabaikan aturan institut, bertarung dengan alasannya. Mereka bertiga menoleh dan melihat Siaputi berjalan ke arah mereka dengan langkah lambat dan tidak tergesa-gesa. Sedikit keraguan melintas di wajah Zhao Huji, lalu dia berbalik dan menatap Huang Xiaolong, mari kita lihat apakah kamu masih hidup untuk mengulangi kata-kata itu lagi kepada aku saat berikutnya kita bertemu. Meninggalkan kalimat ini, Zhao Huji berbalik dan pergi. Cuili berjuang sejenak sebelum dia berbalik dan mengikuti Zhao Huji, meninggalkan tempat itu. Ada emosi khawatir dan rumit di wajah Cuili saat dia melirik Huang Xiaolong sebelum menghilang dari pandangan. Siaputi mencapai sisi Huang Xiaolong, tertawa ketika dia melihat sosok Zhao Huji dan Cuili pergi. Perlihatkan jempol pada Huang Xiaolong, dia berkata, kamu memang kakakku yang baik-baik saja, ambil P4U4 Rabesarmu dan enyahlah. Klasik, terlalu klasik, petik 2. Ayo pergi, kami saudara-saudara akan minum-minum di Sapiditi Winehouse. Tanpa menunggu balasan dari Huang Xiaolong atas undangannya, dia menarik Huang Xiaolong ke lokasi tersebut. Sesampainya di rumah anggur Sapiditi, Siaputi memerintahkan pelayan untuk mengirim semua kendi anggur yang tersisa kepada mereka sama seperti terakhir kali mereka berada di sana. Karena dia mengenali Siaputi, pelayan restoran tidak ragu-ragu kali ini. Dia segera pergi untuk mengurus pesanan Siaputi, mengirimkan sekitar 200 kendi yang tersisa dari Sapiditi Wine yang tersisa untuk hari itu. Tidak terlalu lama setelah Siaputi dan Huang Xiaolong mulai menikmati anggur mereka, Guo Zi dan Guo Fei sekali lagi berjalan ke restoran. Saudara Guo berjalan ke tempat usaha dan hal pertama yang mereka lihat adalah Siaputi dan Huang Xiaolong. Saudara-saudara dicaci maki. Setelah pertemuan terakhir, mereka tidak menyangka nasib buruk akan membuat mereka bertemu Siaputi. Begitu cepat. Siaputi melihat saudara-saudara berjalan masuk, dia tertawa dalam suasana hati yang sangat baik, maafkan kalian, aku telah membeli wine Sapiditi yang tersisa untuk hari ini. Pernyataan tak berperasaan ini membuat ekspresi Guo Brothers berubah suram. Karena saudara Siye telah memesan semuanya, maka kami, saudara-saudara akan datang lagi di lain hari. Guo Zi meremas senyum yang kuat dan menjawab, kemudian mereka berdua berbalik untuk pergi tanpa kata-kata lagi. Di luar gedung, suara serius Guo Zi terdengar, kembalilah dan kirim seseorang untuk menyelidiki siapa pang kecil itu bersama Siaputi. Aku mengerti, kakak. Beberapa jam kemudian, Huang Xiaolong dan Siaputi meninggalkan rumah anggur Sapiditas ke arah yang berbeda. Huang Xiaolong berjalan kembali ke Southern Hill Estate. Kegelapan perlahan-lahan menaungi langit kuning kehitaman. Ketika ia berjalan di sepanjang jalan yang sepi, niat membunuh yang tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cepat. Langkah Huang Xiaolong terhenti. Pada saat yang sama, dia menggunakan kemampuan pantom Sado dan bayangannya menghilang dalam sekejap, menghindari serangan dalam celah yang sangat kecil. Cahaya dingin yang tajam terlihat menamparkan tempat dia sebelumnya berdiri. Seorang pria berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki menunjukkan dirinya. Huang Xiaolong menatap orang itu dengan dingin, Yao Fei mengirimu. Orang lain memilih diam sebagai tanggapannya. Sosok pria itu berkedip ketika telapak tangannya sekali lagi mengarah ke Huang Xiaolong. Pedang percikan mekar di malam hari, menciptakan lambang bundar dalam kegelapan di atas. Huang Xiaolong dengan tegas berubah menjadi asura fisiknya. Niat membunuh berputar seperti badai saat dia mengepakkan sayap iblis hitam, sekali lagi menghindari serangan pihak lain. Pisau asura muncul, mencengkeram kuat di telapak tangan Huang Xiaolong saat dia menebas. Badai neraka. Deru neraka bergema sepanjang kegelapan malam. Dua pusaran angin helwin muncul dari udara tipis, secara instan mengalahkan pria berpakaian hitam itu. Karena terkejut, lelaki itu melompat mundur secepat mungkin, tubuhnya diselimuti kabut hitam yang berputar-putar ketika kelelawar hitam muncul di belakangnya. Seekor kelelawar hitam dengan enam sayap dan mata ungu. Huang Xiaolong mengenali roh bela diri ini pada pandangan pertama, kelelawar Fahlet Murid. Ini adalah roh bela diri yang sangat langka dengan reputasi yang menyaingi bakat roh bela diri yang luar biasa. Menurut rumor, dalam selimut kegelapan malam, jenis kelelawar murid Fahlet ini dapat menyerap esensi bulan tanpa batasan apapun, untuk sementara meningkatkan kekuatan bertarungnya yang sebanding dengan tingkat bakat-bakat bela diri biasa yang luar biasa. Tidak hanya itu, memanfaatkan penutup malam, kekuatan pemiliknya meningkat sepertiga. Jiwa pihak lain berubah saat dia memanggil roh bela dirinya. Setelah transformasi jiwa, enam sayap kokoh tumbuh dari punggungnya dan momentum auranya naik pada tingkat yang mencengangkan, berhenti di siantian second order. Teknik membagi tubuh. Tepat di depan mata Huang Xiaolong, pria itu melompat ke udara dan meledak menjadi enam doppelgangers yang tampak persis sama dengan aslinya. Kenam menyerang Huang Xiaolong sekaligus, logam dingin berkilau dan gambar kabur. Menonton adegan ini terjadi, Huang Xiaolong tidak berani meremehkan musuh. Dia memanggil roh kembarnya kembaran, naga hitam dan biru, dan jiwanya berubah. Melompat ke udara, Huang Xiaolong mengayunkan bilahnya, mengirimkan kilatan amarah yang marah. Serangan itu, state of abundant lightning, menyebar dan menutupi daerah itu. Satu demi satu, orang-orang asing ini meledak dan menghilang di bawah serangan kilat, hanya menyisakan tubuh aslinya. Tetapi pada saat itu, musuh sekali lagi menampilkan teknik membagi tubuh, kali ini membelah menjadi dua belas doppelganger bukannya enam. Dua belas orang digabungkan menjadi arai pedang untuk menyerang Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menyaksikan dengan dingin ketika dua belas orang menyerangnya dengan arai. Tangan kanannya bergerak dan memukul telapak tangan. Gat Binding Palem Segudang telapak emas terbang keluar, menembus celah. Mata musuh melebar dengan rasa takut yang tiba-tiba saat ruang, aliran udara, dan yang lainnya berhenti bergerak dimanapun telapak tangan emas itu lewat. Setelah itu, kedua belas avatarnya sementara ditangguhkan di udara sebelum dengan cepat menghilang dan meninggalkan tubuh aslinya di tempat terbuka. Gat Binding Palem mendarat di dada pria berpakaian hitam itu, membalikkan tubuhnya dan melemparkannya kembali karena dampaknya. Huang Xiaolong mendarat dengan lembut di jalan. Dia mengambil langkah lambat saat dia berjalan ke sisi penyerang. Bab 195, Berita Dewa Templar Kamu, ketakutan terlihat jelas di wajah pria itu saat dia menatap Huang Xiaolong. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah secepat yang dia bisa. Sebelum dia bergerak, dia telah menyelidiki dengan hati-hati dan tahu Huang Xiaolong telah masuk ke ranah siantian, dan belum lama berselang. Meskipun dia mengalahkan siaputi, tidak ada yang benar-benar keberatan dengan hal itu. Namun dia yang memiliki kelelawar falet pupils, bertarung pada malam hari yang memuntungkan masih kalah. Mengapa kamu tidak mengakuinya saja, Yao Fei mengirimu. Tatapan dingin Huang Xiaolong menembusnya. Dalam gerakan yang tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu kabur, doppelgangers baru keluar dari tubuhnya saat dia bergerak, menciptakan 24 umpan identik. Devalet pupils bed melebarkan sayapnya untuk melarikan diri. Mengalikan menjadi 24 doppelgangers adalah batasnya. Mencoba melarikan diri. Ekspresi Huang Xiaolong tenggelam. Kedua tangan membentuk cakar dan merobek kekosongan pada pria itu. Entitas kabut hitam keluar dari tangan Huang Xiaolong, berkumpul di udara dan berubah menjadi kepala hantu. Total tepat 24 muncul. Kepala hantu yang melolong terbang keluar, masing-masing menerkam ke punggung para musuh doppelganger. 23 dari 24 menghilang menjadi gumpalan asap sedangkan tubuh asli yang tersisa anjlok dari udara, mengeluarkan jeritan yang mengangkat rambut. Jatuh ke tanah, pria itu tersentak kesakitan, berguling dan memutar di tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Daging punggungnya tempat serangan itu mendarat adalah kekacauan yang tidak bisa dibedakan, energi gelap berdesir di bawah luka terbuka yang membentuk jejak kepala hantu. Raungan hantu yang menjerit-jerit bergema tanpa henti di jalan yang gelap. Ini adalah langkah pertama Asura Demon Cloud, Laments of Demons. Huang Xiaolong mungkin tidak berlatih dengan rajin, tetapi seiring berlalunya waktu dan dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan. Pada hari ini, di bawah kendali Huang Xiaolong, gerakan pertama Asura Demon Cloud, Laments of Demons, dapat membentuk lebih dari 30 hantu dengan satu serangan. Dipukul oleh Asura Demon Cloud, tubuh lawan akan diserang oleh ribuan iblis ki negatif, yang tidak diragukan lagi seribu kali lebih buruk daripada kidingin Asura Swordskill. Aku mohon, bunuh aku, bunuh saja aku. Beberapa detik kemudian, teriakan tragis memohon belas kasihan memenuhi jalan sepi. Pria berpakaian hitam tidak bisa mentolerir tingkat penyiksaan dan memohon belas kasihan dari Huang Xiaolong. Bicara, siapa yang mengirimmu? Huang Xiaolong bergerak mendekat ke pria itu, suaranya berbahaya dan rendah. Itu, itu Guo Xi. Pria itu berteriak pendek. Guo Xi. Huang Xiaolong terpana. Guo Xi keluarga Guo, dua Guo Brothers, Guo Xi dan Guo Fei. Ya, itu mereka. Pria berpakaian hitam itu mengakui, aku mohon, bunuh saja aku, biarkan aku mati tanpa rasa sakit. Mata Huang Xiaolong menjadi dingin setelah mendengar pengakuan lelaki itu, dia tidak berharap individu di balik ini sebenarnya adalah dua Guo Brothers. Dua kemungkinan tersangka yang berpikir untuk mengirim orang ini adalah Yao Fei atau Zhao Wu Ji. Namun, dia dilemparkan bola curvebal oleh Guo Brothers. Hanya karena dia dan Xiaeputi menghalangi mereka dua kali dengan insiden sapi di Tiwain, dan mereka tidak berani menumpangkan tangan pada Xiaeputi, semua kemarahan mereka dilepaskan padanya. Sepertinya dia meremehkan kepicikan pasangan bersaudara ini. Mengamati pria itu mengepak seperti ikan keluar dari air, sebuah ide menyambar Huang Xiaolong seperti sambaran petir. Dengan pikiran, dia memanggil pagoda harta karun Linglong dan memulai arah penghancuran seribu demons melalap di dalam seribu bis koldron. Kekuatan hisap yang kuat langsung melilit pria itu dan menariknya ke dalam seribu bis koldron. Namun, Huang Xiaolong tidak mulai memperbaiki pria itu di tempat. Sebagai gantinya, tubuhnya berkedip-kedip, meninggalkan area dan kembali ke Sultan Hill Estate. Setelah kembali ke Sultan Hill Estate, Huang Xiaolong memanggil Fei Hou. Untuk memperbaiki ahli tahap awal belakasiantian jauh lebih mudah, menggunakan Fei Hou dan ki pertempurannya sudah cukup untuk tugas itu. Hanya perlu waktu satu hari sebelum pria berpakaian hitam itu benar-benar disempurnakan, namun, dengan kekuatan siantian second order-nya, hasilnya hanya pelet kelas lima menengah. Untuk Huang Xiaolong saat ini, lima pelet kelas menengah sudah kehilangan kemanjurannya. Ketika penyempurnaan dilakukan, Huang Xiaolong dan Fei Hou meninggalkan ruangan. Pindah ke olah besar, keduanya duduk dan Fei Hou mengambil inisiatif untuk berbicara pertama, Soverein, pria berpakaian hitam ini dikirim oleh Yao Fei. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, itu Guo Xi dan Guo Fei, dua bersaudara. Guo Xi dan Guo Fei bersaudara. Jejak kebingungan tampak jelas di mata Fei Hou. Oleh karena itu Huang Xiaolong secara singkat menggambarkan identitas Guo Xi dan Guo Fei dan menyebutkan masalah tersebut tentang sapi di Tiwain. Soverein, apakah kamu ingin kami? Fei Hou menyarankan dengan cara bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya, mengatakan, apakah Yao Fei mengirim orang untuk menyelidiki petunjuk pria tua berpakaian hitam itu? Fei Hou tersenyum penuh hormat ketika dia melaporkan ke Huang Xiaolong, aku akan melaporkan kepada Soverein bahwa penjaga kustodian Shao Su menangkap satu hari sebelum kemarin. Oh, Huang Xiaolong juga tertawa, di mana orang itu. Dia ditahan di kamar East Side Courtyard. Fei Hou kemudian menambahkan, aku akan membawanya sekarang. Huang Xiaolong mengangguk. Tak lama, Fei Hou terlihat menyeret seorang pria tua berwajah kurus dengan rambut perak kaola besar. Seketika pria tua berambut perak itu melihat Huang Xiaolong, dia berteriak, Huang Xiaolong, yang terbaik adalah jika kamu membiarkanku pergi seketika ini. Jika tidak, keluarga Yao akan memastikan kamu mati tanpa tubuh untuk dikuburkan. Petik 2. Huang Xiaolong tetap acuh tak acuh, oh benarkah? Tanpa peduli untuk menjawab, jari-jari Huang Xiaolong membentuk cakar. Langkah pertama Asura di Menklau mengenai tubuh lelaki tua berambut perak itu. Dampaknya melemparkannya keluar dari aula besar, tubuhnya menabrak tanah, jatuh sampai ia mencapai pintu aula besar. Kekuatan sebenarnya pria tua berambut perak ini ada di Siantian Nin Order, tetapi malang baginya, laut ki dan meridiannya disegel oleh Shao Su. Di depan Huang Xiaolong, dia tidak berbeda dengan manusia biasa yang tidak bisa melakukan perlawanan. Sebelum orang bisa menatap, energi seribu hantu menyerbu tubuh lelaki tua berambut perak itu. Ceritan yang menyakitkan dan menyakitkan terdengar dari lelaki tua itu. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mulai memohon belas kasihan pada Huang Xiaolong. Menghindarkanmu, Huang Xiaolong mendekati pria tua berambut perak itu, dan meyakinkan dengan suara dingin, Jangan khawatir, keluarga Yao yang kamu bicarakan akan terhapus dari Kekaisaran Duan Ren segera. Setelah dia selesai mengatakan itu, Huang Xiaolong memanggil Linglong Harta Pagoda dan isaplah si pria tua berambut perak di dalamnya. Shao Su tidak berada di Istet Bukit Selatan saat ini. Dia melakukan perjalanan ke Istana Kekaisaran Duan Ren di pagi hari, jadi Huang Xiaolong harus menunggu Shao Su kembali sebelum dia bisa memperbaiki materi baru. Sekitar tengah malam, Shao Su kembali dari Istana Kekaisaran dan melanjutkan untuk memperbaiki pria tua berambut perak dengan Huang Xiaolong. Namun, Huang Xiaolong kali ini tidak mengambil pelet kelas tujuh untuk dirinya sendiri dan menempatkannya ke dalam cincin asura untuk diamankan. Setelah berurusan dengan pria berambut perak, Huang Xiaolong berbicara dengan Shao Su tentang memasuki divisi dalam Institut Duan Ren, mengarahkan Shao Su untuk berbicara dengan Duan Ren tentang membuat pengaturan yang diperlukan. Yakinlah Soverein, bawahan ini akan pergi dan memberitahu Lil Mangki tentang hal itu sekarang. Mendengarkan kata-kata Huang Xiaolong, Shao Su segera menjawab. Huang Xiaolong dengan cepat melambaikan tangan padanya, mengatakan, tidak perlu melakukannya sekarang. Kamu dapat berbicara dengan Duan Ren besok atau lain kali kamu melihatnya. Untuk mencari mutiara jiwa mutlak, satu atau dua hari kemudian tidak ada bedanya. Ya, penguasa, Shao Su menurut. Shao Su, apakah kamu tahu kekuatan yang menyebut diri mereka sebagai Dewa Templar? Tiba-tiba Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan kepada Shao Su. Sebenarnya, Huang Xiaolong ingin menanyakan tentang Dewa Templar yang misterius ini dari Shao Su lebih awal. Hao Tian dan Fei Hou tidak menyadari keberadaan mereka, tetapi mungkin Shao Su tahu. Dewa Templar, Shao Su menggelengkan kepalanya, belum pernah mendengarnya. Bahkan Shao Su tidak tahu tentang itu. Huang Xiaolong mengerutkan kening. Sekali lagi, kemisteriusan Templar Dewa ini jauh melebihi prediksi Huang Xiaolong, sedemikian rupa sehingga bahkan Shao Su tidak tahu apa-apa tentang itu. Karena Soverein menginginkan informasi tentang Dewa Templar, aku juga akan bertanya pada Lil, Mangki tentang hal itu, tambah Shao Su. Huang Xiaolong mengangguk setuju, ini adalah jalan yang harus diambil ketika tidak ada cara lain. Hanya saja, setiap kali Shao Su memanggil Kaisar Duan Ren, Lil, Mangki, Huang Xiaolong merasa canggung. Selama dua hari berikutnya setelah itu, Huang Xiaolong tidak meninggalkan Southern Hill Estate dan malah berkultivasi sendiri di sana. Di pagi hari dua hari kemudian, Shao Su datang untuk melapor ke Huang Xiaolong, Soverein, aku punya berita tentang Dewa Templar. Artikel 2 of 2 Bab 196, Dunia Ilahi Ada berita tentang Dewa Templar. Kejutan Huang Xiaolong langsung ditimpa oleh suka cita. Shao Su mengangguk sambil berkata, menurut apa yang Duan Ren katakan, Dewa Templar ini hanya muncul dalam 100 tahun terakhir. Tapi mereka berperilaku misterius, bahkan Duan Ren tidak tahu di mana markas mereka. Yang dia tahu adalah bahwa penguasa Dewa Templar adalah seorang wanita dengan kekuatan yang tak terduga. Setiap 10 tahun, Dewa Templar memilih 10 murid di Snowwind Kontinen. Apa yang mereka klaim adalah, mereka yang terpilih menjadi murid Dewa Templar memiliki kesempatan untuk berkultivasi di dunia ilahi. Petik 2 Karena Huang Xiaolong tidak tahan mendengar nama hewan peliharaan, Lil Mangki, dia membuat Shao Su mengubah cara dia merujuk ke Kaisar Duan Ren. Apa, dunia ilahi? Huang Xiaolong sangat heran sehingga matanya melebar menjadi dua bulan bundar. Apakah dunia ini memiliki dimensi berbeda yang disebut dunia ilahi? Dalam kehidupan sebelumnya di bumi, ada berbagai jenis dunia yang ditulis dalam novel fantasi, seperti alam abadi dan alam suci. Tapi itu semua hanya dongeng. Shao Su mengangguk setuju, menambahkan, sebenarnya, dunia martial spirit yang kita tinggali ini hanyalah dimensi tingkat rendah. Ada banyak dimensi hidup dari kelas yang lebih tinggi daripada dunia roh bela diri, dan dunia ilahi adalah satu dari banyak. Tetapi, untuk melakukan perjalanan ke dunia ilahi, seseorang harus membuka terowongan ruang yang menghubungkan ke dunia ilahi. Aku tidak berharap bahwa Dewa Templar ini benar-benar bisa membuka terowongan ruang angkasa seperti itu. Petik 2 Ekspresi Zawo Su tumbuh husyuk ketika dia melanjutkan, namun, untuk membuka terowongan ruang angkasa ke dunia ilahi bukanlah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan rata-rata para pakar alam Sein. Bahkan untuk ahli akhir Sein puncak rana Ordo ke-10, itu masih merupakan upaya yang sangat besar. Kecuali beberapa ahli alam santo akhir Ordo ke-10 puncak bekerja bersama, dan dengan bantuan susunan suci kuno, hanya pada saat itulah kemungkinan membuka terowongan ruang angkasa ke dunia ilahi. Selain itu, hanya Master Realem Dewa yang bisa mencapai ini. Petik 2 Huang Xiaolong sangat terkejut setelah penjelasan Zawo Su. Dari ini, kekuatan Dewa Templar sangat jelas. Kapan Dewa Templar diharapkan untuk mengadakan pemilihan murid berikutnya? Pada saat itu, Huang Xiaolong bertanya. Zawo Su terkejut tetapi kemudian bereaksi dengan cepat, enam tahun kemudian, tidak lebih dari tujuh. Dari apa yang dikatakan Duan Ren, salah satu syarat mereka untuk pemilihan murid adalah bahwa seseorang harus memiliki semangat bela diri yang luar biasa, dan kondisi lainnya adalah bahwa kekuatan kandidat harus mencapai Ordo ke-10 siantian, dan di atasnya. Siantian Ten Order ke atas. Alis Huang Xiaolong berkerut. Meskipun demikian, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke siantian Ten Order dalam rentang waktu enam tahun. Tidak mengabaikan kemungkinan dia mendapatkan mutiara jiwa absolut, secepat kecepatan kultifasinya meningkat, itu masih jauh dari mencapai kondisi itu. Ingin memasuki Dewa Templar tentu saja bukan untuk mengejar kultifasi, tetapi untuk lilu. Mengesampingkan emosinya, Huang Xiaolong terus bertanya informasi tentang Dewa Templar dari Zawo Su. Zawo Su menjawab satu per satu, namun, informasi yang dia dapatkan dari Duan Ren tidak banyak untuk memulai. Karena itu, apa yang Zawo Su bisa jawab untuk Huang Xiaolong juga terbatas. Beberapa saat kemudian, Zawo Su menarik diri. Kegelapan perlahan menyelimuti langit dalam sampul hitam tinta. Malam ini adalah malam tanpa bulan, langit di atas tampak seperti samudera kegelapan yang tak terduga. Huang Xiaolong berdiri di luar halamannya, menatap ke dalam kehampaan yang gelap ini. Gambar-gambar lilu berkelebat satu demi satu di benaknya, lesung pipi yang indah di pipinya ketika dia tertawa, manis dan cantik. Mata besar itu memegang pesona memikat yang membuat seseorang tidak mampu memalingkan muka. Tiga tahun telah berlalu sejak penjelasan Huang Min tentang lilu dibawa pergi oleh wanita cantik itu. Dalam tiga tahun ini, setiap kali dia berhenti dari kultivasi selama jam-jam terdalam malam itu, dia akan memikirkan lilu. Tiga tahun, namun wajah lilu tidak memudar ke jurang waktu. Sebaliknya, penampilannya menjadi lebih jelas dalam benaknya. Baru pada saat itulah dia akhirnya menyadari bahwa lilu sudah berurat berakar di dalam hatinya. Lilu, Huang Xiaolong mengucapkan namanya dengan lembut. Rasa sakit yang tiba-tiba menarik-narik perasaan hatinya. Dia seharusnya tidak membiarkan wanita dewa templar membawa lilu pergi tahun itu. Meski begitu, dia tidak bisa menghentikannya, tidak peduli seberapa besar keinginannya. Belum lagi saat itu, dia masih tak berdaya bahkan sekarang. Wanita cantik itu setidaknya seorang ahli alam Sein. Dengan dewa templar di belakangnya, jika dia ingin mengambil satu orang, seluruh kekaisaran Snowwind Kontinen mungkin tidak berdaya untuk menghentikannya, apalagi orang seperti Huang Xiaolong. Kekuasaan Kekuatan Pada akhirnya, kekuatan dan kekuatan menentukan segalanya. Tekanan yang memuncak dari Asura meledak dari tubuh Huang Xiaolong, aura pembantaian memenuhi halaman di malam tanpa bulan. Pada saat berikutnya, cahaya terang berkedip dan tanda emas muncul di telapak tangannya. Token emas ini diberikan kepada Zhaosu oleh Duan Ren. Dengan ini, Huang Xiaolong bebas untuk masuk dan meninggalkan kompleks divisi batin Duan Ren Institute. Mutiara Jiwa Mutlak Terlepas dari rintangan apapun yang menghalangi jalannya, ia harus menemukan Mutiara Jiwa Mutlak, meminjam kekuatan dari tiga harta surgawi ini untuk mempercepat kecepatan dan kekuatan kultifasinya. Pagi tiba dengan sinar matahari yang bersinar, membelai kulit seseorang dan memberikan kehangatan. Huang Xiaolong melangkah keluar dari Sauteran Hill Estate dan menuju ke arah Duan Ren Institute. Tiba di Institut Duan Ren, Huang Xiaolong berjalan lurus menuju area divisi dalam. Lapangan divisi dalam berbeda jika dibandingkan dengan divisi luar dalam bahwa ada penjaga di pintu masuk. Ketika Huang Xiaolong ingin masuk, pasukan penjaga dengan cepat memblokir jalannya. Pasukan penjaga terdiri dari sebelas penjaga dan dipimpin di depan oleh seorang ahli yang tampak seperti seorang pria parubaya berusia empat puluhan dengan janggut. Pria parubaya berjanggut itu mengamati Huang Xiaolong dengan mata dingin, pang kecil, sebagai siswa divisi luar institut, apakah kamu tidak sadar bahwa siswa divisi luar tidak diizinkan memasuki area divisi dalam. Petugas Sandiwara dihukum dengan 10 tebasan dengan pisau. Petik 2. 10 tebasan oleh pisau. Berarti orang yang masuk tanpa izin yang melangkah ke daerah divisi dalam akan dihukum dengan 10 luka dari pisau. Dan itu adalah prasyarat bahwa ujung pisau harus menembus tubuh setiap kali dianggap lengkap. Pergi, lepaskan pakaian anak ini dan biarkan dia merasakan hukuman 10 pisau. Pria parubaya berjanggut itu melihat dari balik bahunya ke belakang, memerintahkan salah satu penjaga. Ya, Kapten Yang. Ketika penjaga itu hendak melangkah keluar, Huang Xiaolong mengangkat salah satu tangannya, mengungkapkan tanda emas mengkilap. Tindakan Huang Xiaolong menghalangi penglihatan penjaga itu sepenuhnya, menyebabkannya terhuyum mundur. Sisa penjaga tercengang ketika mereka menatap token emas di tangan Huang Xiaolong. Token emas kaisar besar. Ini adalah token emas kaisar besar, tidak salah. Pria parubaya berjanggut itu juga terpana ketika dia menatap dengan bingung pada token emas yang mengkilap. Salam Tuan Pembawa Token Emas. Sebelum dia dapat memulihkan akal sehatnya, para penjaga lainnya berlutut untuk memberi hormat. Terlepas dari siapa itu, melihat orang yang memegang token emas, semua orang harus berlutut memberi hormat dan disebut sebagai Pembawa Token Emas. Aturan ini ditetapkan oleh Duan Ren sendiri. Terbangun dari linglung, lelaki parubaya berjanggut itu dengan cepat berlutut. Salam Tuan Pembawa Token Emas. Huang Xiaolong menganggup dan perlahan melangkah ke divisi batin. Namun, ketika dia melewati sebelah pria parubaya berjanggut itu, dia berkata, janggutmu tumbuh dengan baik, kapten yang satu. Itu cocok dengan namamu. Pria parubaya berjanggut itu tertegun sejenak sebelum ekspresi wajahnya berubah jelek dan canggung, tidak berani menyangkal Huang Xiaolong sementara bawahannya tertawa diam-diam di belakangnya. Tidak sampai sosok Huang Xiaolong menghilang dari pandangan para penjaga bangkit. Mata pria parubaya berjanggut berkilauan dengan ketajaman sedingin es saat dia menatap punggung pemuda itu. Huang Xiaolong. Dia berada di lapangan Duan Ren, menonton pertempuran kota kekaisaran, jadi tidak aneh dia bisa mengenali Huang Xiaolong. Setengah jam kemudian, pria parubaya berjanggut itu muncul di dalam halaman terpencil yang sunyi. Kamu yakin itu Huang Xiaolong? Berdiri dengan punggung menghadap lelaki parubaya berjanggut, Yao Fei mempertanyakan. Ya, noble yang heartless. Aku bisa jamin itu adalah Huang Xiaolong. Pria parubaya berjanggut itu menjawab dengan penuh hormat. Mata Yao Fei memancarkan rasa dingin yang menusuk, token emas di tangannya. Bagaimana dia bisa memiliki token emas Duan Ren? Mungkin itu Duan Wuhen yang menggunakannya untuk menarik pang kecil ini, sehingga memberikan token emasnya untuknya. Petik 2. Hanya ada dua token emas di seluruh kekaisaran Duan Ren. Satu berada di tangan Duan Ren, sementara yang lain dipegang oleh Duan Wuhen. Kamu melakukannya dengan baik, pergi dan dapatkan dua penguatan jiwa dan dari Heartless Hall. Kata Yao Fei dan Melambai pergi. Penguatan jiwa dan, dan roh lima kelas menengah. Yang ini, terima kasih, noble youngless Heartless. Pria parubaya berjanggut itu sangat gembira. Mengekspresikan terima kasihnya, dia berbalik dan pergi. Setelah pria parubaya berjanggut itu mundur, Yao Fei bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang pang harapkan untuk dicapai dengan memasuki divisi-divisi dalam? Tetap saja, untuk menarik pang kecil ini, Wuhen sebenarnya bersedia menggunakan token emasnya. Dia benar-benar sangat mementingkan dirinya. Aku juga mendengar bocah ini rukun dengan Xie Putih. Petik 2. Tapi Huang Xiaolong, apakah kamu berpikir bahwa dengan diikat bersama dengan Duan Wuhen dan keluarga Xie, aku tidak akan berani membunuhmu. Aku akan memastikan kamu memahami konsekuensi mengerikan dari menyinggung perasaanku, Yao Fei. Yao Fei bersuara dingin, kata-kata bergema di atas halaman. Setiap kali dia mengingat adegan di depan Wind Facing Hall di mana Huang Xiaolong menyuruhnya berlutut dan mengaku salah di depan umum, Yao Fei hampir tidak bisa mengendalikan niat membunuh yang melonjak. Huang Xiaolong. Sinar di mata Yao Fei seperti bilah tajam. Pada saat ini Huang Xiaolong, yang berkeliaran di area divisi dalam, berjalan di depan sebuah pagoda. Tinggi pagoda mencapai 100 sang dan dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda, berputar naik dari bawah dalam bentuk bola. Gambar-gambar aneh dilukis pada permukaan setiap dinding di setiap tingkat. Ada manusia, binatang buas, gunung, laut, dan beberapa tanaman yang tampak aneh. Melihat pagoda ini, cahaya keakraban bersinar di mata Huang Xiaolong. Dilihat dari bentuknya, pagoda di depannya memiliki kemiripan yang luar biasa dengan pagoda Harta Karun Linglong. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya, ini adalah pagoda keterampilan pertempuran. Kaisar Duan Ren membuatnya untuk meniru pagoda Harta Karun Linglong. Di dalamnya diletakkan dengan arai pengumpulan roh. Menumbuhkan pertempuran Ki di dalam sangat bermanfaat. Petik 2. Huang Xiaolong berbalik untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang mengenakan pakaian biru. Dia mengenakan warna biru yang sama dari kepala hingga kaki dan memiliki lencana emas yang mewakili menjadi murid divisi dalam dari Institut Duan Ren. Usianya sekitar 27 hingga 28 tahun. Dibuat meniru pagoda Harta Karun Linglong. Tidak heran penampilannya sangat mirip dengan pagoda Harta Karun Linglong. Aku memanggil Liu Jianyu. Pemuda berjubah biru itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membalas. Kamu Huang Xiaolong. Yang dengan roh bela diri naga kembar yang luar biasa. Huang Xiaolong. Liu Jianyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya mendengar nama Huang Xiaolong. Jadi, kamu adalah Huang Xiaolong. Liu Jianyu terkekeh. Tampak sangat senang ketika tangannya menjangkau Huang Xiaolong sementara dia mendekat. Aku ingin mengenal juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini. Dilulukan sebagai Duan Renjenius Monster paling berbakat di Empire sejak didirikan. Divine Dragon Yang Noble. Petik 2. Divine Dragon Yang Noble. Huang Xiaolong bingung. Dia juga mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan yang lain. Dengan goyang, keduanya melepaskan tangan mereka. Liu Jianyu menjelaskan, Aku rasa kamu tidak tahu. Sekarang, orang-orang sudah menyamakan kamu dengan Wu Hen, Heartless, dan sisa dari lima peringkat Nobel Muda, memanggil kamu Divine Dragon Yang Noble. Sekarang, kekaisaran Duan Ren tidak lagi memiliki lima bangsawan muda, melainkan enam. Petik 2. Enam bangsawan muda, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya dengan masam. Dia tidak berharap dia akan diciptakan dengan nama panggilan seperti Divine Dragon Yang Noble dan menjadi bagian dari apa yang disebut enam Nobel Muda Kekaisaran Duan Ren. Tapi, kamu bukan siswa divisi dalam, belum berhasil masuk. Tanya Liu Jianyu. Aku memiliki token emas. Jawab Huang Xiaolong, tepat dan pendek. Karena masalah tentang golden token pasti akan disampaikan dari mulut penjaga itu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Liu Jianyu benar-benar terkejut dengan informasi ini. Dia menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi tidak percaya yang jelas di wajahnya untuk sementara waktu sebelum menertawakannya, token emas ini harus diberikan padamu oleh nona muda Wu Hen. Aku tidak berharap yang Nobel Wu Hen untuk rela membiarkan kamu menggunakan token emas. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Huang Xiaolong tidak membenarkan atau membantah. Dia hanya tersenyum dalam diam saja. Jika dia mengatakan token emas datang dari Duan Ren, dan bahwa dia memiliki penggunaan yang tak terbatas, tidak hanya Liu Jianyu mungkin akan merasa sulit untuk percaya, tetapi seluruh Kekaisaran Duan Ren akan memiliki reaksi yang sama. Tentu saja, dua orang dikeluarkan dari sini Duan Wu Hen dan Cheng Jian. Liu Jianyu mengobrol dengan Huang Xiaolong sebentar sebelum berpisah. Meskipun Liu Jianyu tidak menyebutkannya, Huang Xiaolong menduga dia adalah anggota keluarga Liu Kekaisaran Duan Ren. Keluarga Liu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Siaputi, keluarga Siaputi, tetapi bagaimanapun juga masih merupakan keluarga besar di Kekaisaran Duan Ren, hanya sedikit lebih rendah statusnya dibandingkan dengan keluarga Guo Tai Guo. Huang Xiaolong memiliki pendapat yang baik terhadap Liu Jianyu, seperti yang dia lakukan dengan Guo Tai. Keduanya tidak memiliki kesombongan sembrono yang dimiliki oleh bangsawan generasi muda dari keluarga besar. Setelah berpisah dengan Liu Jianyu, Huang Xiaolong terus berkeliaran di sekitar divisi batin. Hari lain berlalu tanpa reaksi dari pagoda harta karun Linglong dan Gat Binding Ring di dalam tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong meninggalkan halaman divisi batin ketika malam turun, kembali ke Sultan Hill Estate. Adapun orang yang dikirim untuk mengawasi Huang Xiaolong, dia melaporkan ke Yao Fei dan mengatakan bahwa Huang Xiaolong hanya berkeliaran tanpa berpikir. Yao Fei mengerutkan kening. Berkeliaran tanpa tujuan di sekeliling. Yao Fei mencoba memikirkan kemungkinan tujuan Huang Xiaolong. Yang Nobel, mungkinkah bocah itu hanya ingin tahu tentang divisi dalam dan ingin masuk untuk melihat-lihat. Pada saat ini, seorang penjaga mengambil langkah ke depan dan menyarankan. Tapi sebelum dia bisa selesai, telapak tangan Yao Fei memukulnya, mengirim penjaga itu terbang ke sudut ruangan. Bagaimana menurutmu? Yao Fei mengejek, suaranya yang dingin terdengar tidak sabar. Ini menyebabkan penjaga memukul mulutnya sendiri berulang kali sebagai pertobatan. Hubungi jinmu, suruh dia kembali. Yao Fei berbalik dan menginstruksikan penjaga yang berbeda di sampingnya. Penjaga itu ragu-ragu sebentar sebelum berkata, Yang Nobel, kami kehilangan kontak dengan senior jinmu dua hari yang lalu. Sepertinya senior jinmu telah hilang, petik dua. Apa, hilang, mata Yao Fei melotot. Iya nih, senior jinmu menghilang seperti halnya senior Zhang, hal terakhir yang kita tahu adalah mereka berdua berada di Salteran Hill Estate. Penjaga itu mengonfirmasi. Senior jinmu yang disebutkan oleh Yao Fei adalah pria tua berambut perak yang disempurnakan oleh Huang Xiaolong menggunakan pagoda harta karun Linglong dua hari lalu. Sudah hilang selama dua hari, mengapa kamu hanya memberitahu aku tentang ini sekarang? Yao Fei menjadi marah dan memukul penjaga itu, mengirimnya terbang. Sisa penjaga gemetar ketakutan. Skram, pergi selidiki apa yang terjadi. Yao Fei meraung. Iya, Nobel muda. Kelompok penjaga melarikan diri dengan panik. Kilau di mata Yao Fei menajam, Huang Xiaolong. Pada saat ini di Salteran Hill Estate, Huang Xiaolong berdiri di tengah halaman rumahnya. Kekuatan internal di tubuhnya mengalir, perlahan-lahan menyusut tulangnya, ia tampaknya tumbuh lebih pendek setengah kepala. Dilihat dari penampilan fisiknya, Huang Xiaolong tampaknya hanya setinggi satu meter, tidak jauh berbeda dibandingkan dengan anak berusia tujuh hingga delapan tahun. Ketika ia berhasil mengecilkan tulangnya sampai satu meter tingginya, tulang-tulang di tubuhnya mulai mengeluarkan suara retak saat ia tumbuh kembali ke ketinggian aslinya sekitar enam kaki. Ini adalah, Bond Shrinking Art. Sebelum ini, kekuatan internalnya belum masuk ke ranah siantian, sehingga seni penyusutan tulang ini tidak begitu berguna. Tapi dia sudah berlatih ini sejak kekuatan internalnya masuk ke ranah siantian, membiarkan tulang-tulang di tubuhnya menyusut dan membesar secara alami. Di masa depan, Huang Xiaolong bisa mengubah penampilan fisik dan fitur wajahnya. Ini terbukti sangat nyaman dan berguna di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa disediakan oleh pertempuran ki. Bahkan ahli Sein atau Dewa Alam tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Malam berlalu dengan tenang. Ketika Fajar mendekat, Huang Xiaolong menghentikan latihannya untuk malam itu. Meninggalkan Salteran Hill Estate melalui pintu depan, Huang Xiaolong tiba-tiba menegang. Dia berhenti dan menatap dengan bingung ke arah orang di depannya. Di sana berdiri sosok yang akrab. Lilu. Sebenarnya Lilu yang dibawa pergi oleh wanita cantik dari Dewa Templar. Lilu mengenakan gaun putih, matanya yang sedikit berbingkai menatap Huang Xiaolong. Dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu, wajah kecilnya kehilangan kenaifan dan kenakalan yang dulu ada di sana, digantikan dengan persona yang luar biasa dan keindahan yang menakjubkan. Setiap gerakan dan senyum dapat mengguncang seseorang sampai ke intinya. Dia jauh lebih tinggi daripada tiga tahun lalu, dan jauh lebih berkembang juga. Huang Xiaolong menggosok matanya, takut itu hanya halusinasi. Bab 198, Ao Baik Suwe. Memperluas. Huang Xiaolong menggosok matanya dan melihat lagi keseberang jalan. Sosok berpakaian putih itu masih ada di sana. Lilu masih berdiri di sana. Gelombang ekstasi menguasai hatinya dan Huang Xiaolong praktis terbang keluar dari pintu masuk utama Salteran Hill Estate, tergelincir keluar dari jalan untuk berdiri di depan Lilu, menatapnya lekat-lekat. Lilu melihat Huang Xiaolong juga. Matanya menjadi lebih merah. Tanpa peringatan, Huang Xiaolong membuka lengannya dan membungkus Lilu dengan erat seolah-olah dia akan lenyap pada saat berikutnya jika dia tidak memegangnya dengan cukup erat. Dia ingin mencairkan Lilu ke dalam jiwanya, ke dalam daging, darah, dan tulangnya, tidak ingin dia pergi. Lilu, apakah itu benar-benar kamu? Suara Huang Xiaolong gemetar saat dia bertanya. Ini aku. Dipelukan Huang Xiaolong, tubuh Lilu bergetar. Suaranya terdengar tercekat dengan emosi saat dia menegaskan. Sudah tiga tahun. Mereka akhirnya dipersatukan kembali. Dalam tiga tahun ini, hampir setiap hari dan malam dipenuhi dengan pikirannya tentang bayangan Huang Xiaolong di benaknya. Hari ini, dia mendapatkan keinginannya untuk bertemu dengannya lagi. Dipeluk oleh Huang Xiaolong, merasakan dada berototnya yang lebar dan panas dari tubuhnya, Lilu tidak pernah merasa begitu aman dan hangat. Tiga tahun, Huang Xiaolong tumbuh jauh lebih tinggi juga. Bahkan fitur wajahnya banyak berubah, lebih gagah. Terutama mata kepalanya, mereka tampak lebih tak terduga dan mempesona. Dipelukan Huang Xiaolong, dia bisa merasakan lengannya yang kuat. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam dan mencium aroma orang di lengannya, aroma murni yang tidak tercium memasuki hidungnya. Karena kegembiraannya sebelumnya, dia mengabaikan fakta penting Lilu tumbuh dewasa. Gadis di antara kedua lengannya begitu lembut dan kenyal, mirip dengan air yang mengalir. Seolah tidak ada tulang di tubuhnya, dan kulitnya sangat halus. Jika dia mencengkeram pinggang mungilnya sedikit lebih kencang, mungkin air akan menyembur kemana-mana. Terutama jika kamu termasuk dadanya yang murah hati yang menekan dada Huang Xiaolong. Tiga tahun dan ini adalah salah satu perkembangan paling nyata pada tubuh Lilu. Bagian tubuh bawah Huang Xiaolong berangsur-angsur bereaksi. Merasakan reaksi Huang Xiaolong di bawah, Lilu membenamkan kepalanya lebih jauh ke dada Huang Xiaolong yang tidak berani menatap wajahnya, warna merah tua mewarnai wajahnya sampai ke telinganya. Merasa malu, Huang Xiaolong melepaskan Lilu dan tubuh mereka terpisah. Kamu tahu aku ada di sini di kota kerajaan Duan Ren. Huang Xiaolong bertanya dengan suara lembut sambil melihat wajah Lilu. Mungkin dipengaruhi oleh reaksi fisik Huang Xiaolong, kemerahan di wajah Lilu belum surut. Karena itu, dia hanya mengangguk malu-malu sebagai jawaban. Lalu, kali ini kamu. Suara Huang Xiaolong menghilang di sini. Lilu mengangkat kepalanya, menatap kembali ke arah Huang Xiaolong. Aku menerobos kesiantian, jadi guru mengizinkan aku untuk pergi dan membalas dendam aku. Namun, ada bagian terakhir yang tidak dia sebutkan, setelah membalas dendam, dia perlu kembali ke Dewa Templar. Huang Xiaolong mengangguk. Menembus siantian. Dengan pedang kembaran-pedang kembar Lilu, dia pasti mampu membalas dendam darah keluarganya. Setelah itu, kamu akan kembali ke Dewa Templar. Huang Xiaolong melanjutkan, suaranya berubah dan terdengar murung. Meskipun Lilu tidak mengatakannya dengan lantang, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang itu. Lilu gemetar mendengar kata-katanya. Melihat Huang Xiaolong, matanya sekali lagi menjadi berbingkai merah, dengan ringan mengangguk jawabannya. Dia berhasil menemukan penyebab pelenyapan keluarga Li tahun itu. Setelah menyelesaikan masalah itu, dia meluangkan waktu untuk melihat Huang Xiaolong. Hanya untuk melihatnya sekilas. Bisakah kamu pergi besok? Huang Xiaolong mencoba. Rasa sakit yang tiba-tiba melanda hatinya. Dengan suaranya yang memohon, air mata menggenang di mata Lilu. Tetapi pada saat ini, harum dingin datang dari kekosongan di atas. Kedengarannya seperti harum tetapi Huang Xiaolong merasa seolah menerima pukulan kuat. Tubuhnya berguncang, merasakan berat gunung yang menabraknya. Tubuh Huang Xiaolong membungkuk dengan cara terbalik saat dia terbang kembali, menyemburkan seteguk darah saat dia mendarat. Xiaolong. Wajah Lilu langsung berubah pucat pasis saat dia berteriak. Ketika dia ingin bergegas ke sisi Huang Xiaolong, seorang pria muda yang tampak lembut dan anggun berpakaian sepenuhnya putih muncul dari kekosongan. Sedikit peregangan lengannya, dia telah memblokir jalan Lilu. Pria muda berpakaian putih memiliki tanda emas di tengah alisnya, pupilnya biru mencolok yang memancarkan persona eksotis dan jahat. Pria muda itu memandang rendah ke arah Huang Xiaolong setelah memblokir Lilu, seorang bocah orde pertama siantian yang sangat sedikit. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bersama dengan Suster Junior Lilu? Little Punk, jika kamu berani menyentuh bahkan rambut pada Suster Junior Lilu, aku akan membuat kamu berharap kamu mati. Untuk menunjukkan kehebatannya, pemuda itu menunjuk jari ke pintu utama Sultan Hill Estate di seberang kehampaan. Seketika, sebuah lubang raksasa terbuka. Kekuatan dari satu jari itu menusuk lubang raksasa melalui pintu, menembus Sultan Hill Estate, menciptakan lubang hitam di ruang angkasa. Kekuatan satu jari menembus ruang. Ini adalah kekuatan dari dunia orang suci. Hanya Master Ranah Sein yang memiliki kemampuan untuk melakukan ini. Huang Xiaolong bangkit dari tanah. Matanya mengandung dingin-dingin dan dia menatap tajam pada pemuda itu, seorang ahli alam Sein. Pria muda itu sedikit terkejut melihat ketenangan Huang Xiaolong setelah mengetahui bahwa dia adalah seorang Master Ranah Suci. Suara menyendirinya terdengar, itu benar, aku seorang ahli alam Sein. Jika aku ingin membunuhmu, aku bahkan tidak perlu mengangkat satu jari pun, satu tatapan saja bisa membinasakanmu. Pang kecil, kamu Huang Xiaolong. Memberi wajah Lilu, aku akan mengampunimu hari ini. Namun, jika kamu mencoba untuk melihat Saudari Junior Lilu lagi, aku akan memuliti daging kamu dari lapis demi lapis dan kemudian menghaluskan kamu menjadi mayat berjalan. Petik 2. Kakak Senior Aobaik Suwe, aku mohon, biarkan Huang Xiaolong pergi. Air mata menodai wajah Lilu, itu bukan kesalahan Xiaolong. Aobaik Suwe tetap acu-ta'acu, berpaling sekali lagi ke Huang Xiaolong, biarkan aku memberitahumu, Saudari Junior Lilu sudah menjadi murid Dewa Templar. Seorang murid Dewa Templar hanya bisa menjadi pendamping dao untuk murid Dewa Templar lainnya. Ini adalah aturan ilahi Dewa Templar yang berbalut besi. Petik 2. Jangan katakan bahwa aku tidak menunjukkanmu jalan. Jika kamu dipilih dan menjadi murid Dewa Templar saat berikutnya Dewa Templar mengadakan pemilihan murid, aku akan memberi kamu kesempatan. Petik 2. Melemparkan kalimat ini ke Huang Xiaolong, tangan Aobaik Suwe menarik Lilu, ingin membawanya pergi. Xiaolong, Lilu berteriak dengan cemas, tangannya mengulurkan tangan padanya. Dengan tergesa-gesa, Huang Xiaolong mengulurkan tangan tetapi kekuatan menakutkan menyapu, membuangnya. Aobaik Suwe menatap dingin ke arah Huang Xiaolong, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sambil memegangi Lilu, keduanya terbang menjauh. Tepat pada saat ini, sebuah suara berteriak, bawa pantatmu kembali ke sini. Sebuah telapak tangan raksasa terwujud dalam kekosongan di atas, membanting di atas kepala Aobaik Suwe. Wajah Aobaik Suwe berubah pucat, segera melepaskan Lilu untuk melawan serangan yang datang dengan kedua telapak tangannya. Ledakan, sebuah ledakan bergemuruh-bergema di udara, dan bayangan tampak jatuh dari langit. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat Aobaik Suwe menabrak tanah. Siluet lain mendarat dengan lembut di tanah, itu adalah Zhao Su. Dia baru saja kembali dari istana kekaisaran Duan Ren dan bergegas ketika dia merasakan fluktuasi energi yang kuat di Southern Hill Isted. Aobaik Suwe memandang dengan wajah terkejut pada Zhao Su, alam sein tingkat tinggi. Seseorang yang bisa melukainya dalam satu gerakan. Hanya seorang ahli alam sein tingkat tinggi yang mampu melakukan itu. Sebenarnya ada pakar alam tingkat tinggi di sisi Huang Xiaolong. Terlepas dari perasaan kaget karena Zhao Su menjadi ahli alam sein tingkat tinggi, wajah Aobaik Suwe memulihkan ketenangannya yang biasa. Kekuatan teman ini tidak buruk, tetapi jika kamu berani menentang dewa templar aku, hanya ada satu yang berakhir kematian absolut. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli ranah sein tingkat tinggi, tidak ada pengecualian. Petik 2. Zhao Su mencibir, benarkah? Kemudian aku ingin mengalami bagaimana aku akan bertemu dengan kematian absolut. Tanpa menunggu, Zhao Su menyerang lagi dengan telapak tangan lain ke arah Aobaik Suwe. Telapak tangan itu terlepas tanpa fluktuasi, ia tidak mengeluarkan suara siulan saat menembus udara, juga tidak membuat riak di jalinan ruang. Tapi, ekspresi Aobaik Suwe sangat jelek saat menonton ini. Pada saat ini, cahaya hijau menembus-menembus ruang, bertabrakan dengan telapak tangan Zhao Su. Bab 199, Pisan keluarga Huang Kecil Ledakan, sebuah ledakan keras bergema. Tubuh Zhao Su goyah dan mundur selangkah. Terperangkap lengah, dia menatap sumber itu dan melihat seorang wanita cantik muncul dari kehampaan. Tuan, melihat wanita itu, Lillu berkata dengan terkejut. Pada saat ini, Aobaik Suwe juga bergegas menuju wanita cantik itu, dan menyapa dengan penuh hormat, salam bibi bela diri. Wanita cantik ini adalah orang yang sama yang membawa Lillu pergi tiga tahun lalu, Limolin, berbagi nama yang sama dengan Lillu. Limolin menganggup dan kemudian berjalan menuju Zhao Su. Berhenti di depannya, dia berkata, kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu masih terlalu jauh dariku. Zhao Su mendengus, mengapa kamu tidak mencobanya. Zhao Su tampaknya jatuh di bawah kerugian sebelumnya, tetapi dia menunjukkan serangan itu dengan terburu-buru. Dalam kenyataannya, kekuatannya dan wanita itu sama. Limolin tidak membantah mendengar ini. Sebagai gantinya, dia berbalik dan menatap Huang Xiaolong, kamu memanggil Huang Xiaolong, kan? Aku tahu murid aku Lillu menyukaimu, tetapi dia sekarang adalah murid Dewa Templar. Aku tidak keberatan jika kamu berdua ingin bersama, dengan syarat bahwa kamu dapat menjadi murid Dewa Templar juga. Petik 2. Limolin melirik Zhao Su dengan cepat ketika dia mengatakan hal ini dan kemudian kembali menatap Huang Xiaolong, aku menyadari identitas kamu tidak umum, tetapi identitas atau latar belakang apapun tidak penting di hadapan Dewa Templar. Kecuali tentu saja, jika kamu seorang master realem dewa. Petik 2. Ketika kata-katanya berakhir, dia menatap Aobaik Su dan Lillu, ayo pergi. Lalu terbang, pergi dengan menghancurkan kehampaan. Aobaik Su mengikuti dari belakang, melompat. Air mata mengalir di bawah mata Huang Xiaolong. Melihat wajah terakhirnya, suara Lillu terisak, Xiaolong, aku akan selalu menunggumu di Dewa Templar. Dia juga berbalik dan berkedip. Menonton Limolin pergi, Zhao Su ingin menghentikannya tetapi Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bahkan jika itu adalah Zhao Su, dia mungkin tidak bisa menghentikan mereka bertiga. Limolin baru saja mengatakan identitas apapun tidak ada di hadapan Dewa Templar kecuali kamu adalah Dewa Realem Master. Master Realem Dewa. Huang Xiaolong melihat siluet surut Li dan Aobaik Su di sebelahnya, tinjunya mengepal rat. Melihat dia tumbuh semakin jauh, rasa sakit berdenyut-denyut-berdenyut di jantungnya. Sangat tidak nyaman. Selama ini, Huang Xiaolong berpikir dia adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi keluarganya dan orang-orang yang dekat dengannya. Sedikit yang dia tahu tentang betapa bodoh dan menggelikannya gagasan-gagasan ini sampai sekarang. Dia tidak berdaya untuk melindungi orang yang dia cintai. Pada akhirnya, dia hanya bisa melihat lilu di bawah tepat di depannya. Aura dingin pembantaian yang dingin bergemuruh keluar dari tubuh Huang Xiaolong, membekukan aliran udara di sekitarnya. Visi Huang Xiaolong berubah menjadi merah tua yang mengerikan. Zhao Su berdiri di sampingnya ingin menawarkan beberapa kata penghiburan, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dia tetap diam. Dia berempati dengan perasaan penguasa, seperti yang lemah, tidak berdaya pada saat itu. Tahun itu, yang lemah dan tak berdaya hanya bisa menyaksikan wanita yang dicintainya terbunuh di depan matanya. Rasa sakit semacam itu berkali-kali lebih buruk daripada hatinya sendiri digali. Tidak sampai malam menyusul langit, Huang Xiaolong kemudian bergerak. Berbalik, dia kembali ke Sauteran Hill Isted tanpa mengucapkan sepatah kata pun sampai dia datang ke halaman kecilnya sendiri. Dia kembali menatap Zhao Su, kamu bisa istirahat, aku baik-baik saja. Suara serak terdengar. Ya, Sovereign, Zhao Su memberi hormat-hormat sebelum mundur, tahu bahwa apa yang paling diinginkan Huang Xiaolong saat ini adalah kesunyian yang tenang. Setelah Zhao Su pergi, Huang Xiaolong berdiri di halaman. Dia duduk, tepat di lantai halaman. Tidak ada kata-kata tambahan yang diucapkan olehnya namun ki pembantaian yang dingin, intens, dan menyembur keluar dari tubuhnya hanya bertambah ketika waktu terus berjalan. Suatu malam berlalu, Huang Xiaolong duduk di halaman sepanjang malam seperti patung, tidak bergerak satu inci. Sinar matahari pagi menyinari dari atas ketubuh Huang Xiaolong. Meskipun begitu, tidak ada tanda-tanda perpindahan dari Huang Xiaolong. Niat membunuh tebal berputar di sekitar Huang Xiaolong melahirkan perasaan kesedihan semalam. Ketika Zhao Su dan Fei Hou memasuki halaman Huang Xiaolong dan melihatnya duduk di tanah, kaki mereka berhenti bergerak maju. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir Sovereign, kata Fei Hou dengan ekspresi khawatir. Zhao Su sudah memberitahunya tentang apa yang terjadi. Yang terbaik adalah kita membiarkan Sovereign sedikit tenang. Zhao Su menggelengkan kepalanya, berdasarkan karakter Sovereign, tidak ada yang akan terjadi. Fei Hou mengangguk. Keduanya mengundurkan diri dari halaman Huang Xiaolong. Berlalunya waktu terus bergerak maju. Matahari bergerak ke titik tertinggi di langit, panas menyelimuti daratan, dan kemudian bergerak ke barat, menandakan waktu senja. Sekali lagi, langit menjadi gelap pada senja yang sunyi sepi. Pada hari ketiga, matahari kembali menjemur tanah di bawah sinar matahari yang hangat. Sama seperti itu, Huang Xiaolong duduk di lantai halaman, tidak bergerak selama tiga hari tiga malam. Tiga kali sehari, Zhao Su dan Fei Hou akan melakukan perjalanan ke halaman Huang Xiaolong. Tiga hari dan malam kemudian, Huang Xiaolong yang tidak memiliki tanda-tanda kehidupan tiba-tiba bergerak. Niat membunuh yang mencekik dan suasana sunyi di sekitarnya selama beberapa hari terakhir hancur seperti balok es, menghilang bersama angin. Huang Xiaolong berdiri dan berjalan keluar dari halamannya seolah semuanya kembali normal. Zhao Su dan Fei Hou sedang menuju ke halaman Huang Xiaolong tetapi terkejut ketika mereka melihat Huang Xiaolong keluar. Helai rambut abu-abu membersihkan kuil Huang Xiaolong. Berdaulat, kamu. Keduanya berseru keras. Aku baik-baik saja. Datanglah kepastian yang tenang dari Huang Xiaolong. Baik Zhao Su dan Fei Hou ingin mengatakan lebih banyak, tetapi melihat sikap Huang Xiaolong, mereka menelan kata-kata di ujung lidah mereka. Zhao Su, Fei Hou, berjalan-jalan di luar bersamaku. Kata Huang Xiaolong. Ia Soverein. Mereka berdua menjawab serempak. Maka, mereka bertiga melangkah keluar dari Sultan Hill Estate. Huang Xiaolong berkeliaran tanpa tujuan sementara Zhao Su dan Fei Hou mengikuti dengan loyal dari belakang, tak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan suara. Ketika mereka sampai di jalan yang ramai, sekelompok orang tiba-tiba memadati jalan di depan mereka. Tidak mengherankan, itu adalah Guo Brothers, Guo Fei dan Guo Zi, dengan sekelompok pelayan keluarga Guo dan pengawal di belakang mereka. Seringkali, Guo Zi dan Guo Fei akan berkeliaran di sekitar kota Kekaisaran dengan sekelompok pelayan dan penjaga untuk mencari hiburan. Kakak laki-laki, bocah cilik itu, Huang Xiaolong. Guo Fei dengan cepat berkata ketika dia melihat Huang Xiaolong berjalan ke arah mereka dari kejauhan. Guo Zi mengangkat kepalanya dan ketika dia melihat itu benar-benar Huang Xiaolong, sudut bibirnya melengkung menjadi cibiran dingin, pergi, kita akan pergi, dan dengan itu, dia memimpin sekelompok pelayan dan penjaga keluarga Guo menuju kelompok tiga orang Huang Xiaolong. Grup keluarga Guo memblokir jalan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, aku tidak berharap bahwa kamu akan berhasil bertahan malam itu. Guo Zi berseru tanpa rasa takut, dicampur dengan nada puas diri dan kesombongan. Hari itu, setelah meninggalkan rumah anggur sapi di tas, mereka memeriksa identitas Huang Xiaolong, dan kemudian mengirim seseorang untuk membunuhnya. Namun, orang yang dikirim untuk membunuh Huang Xiaolong tidak pernah kembali. Meskipun terkejut, mereka tidak keberatan dengan upaya yang gagal atau menempatkan Huang Xiaolong di mata mereka. Mereka telah menyelidiki dengan seksama latar belakang Huang Xiaolong, dia tidak lebih dari udik yang berasal dari keluarga kecil, Huang Klan Manor. Meskipun mereka tidak bisa mengerti mengapa marsal kerajaan kecil akan memanggil Huang Xiaolong Yang Lord, poin ini tidak penting dalam pendapat Guo Xi. Adapun marsal haotian yang disebut kerajaan Luotong, dia bisa membuatnya menghilang hanya dengan membuka mulutnya. Aku dalam suasana hati yang mengerikan, akan lebih bijaksana jika kamu memilih untuk enyah sekarang. Tatapan Huang Xiaolong menembus Guo Xi dan Guo Fei. Kepergian lilu telah memicu keinginan membunuh yang kuat di Huang Xiaolong. Apa yang kamu katakan? Mendengarkan Huang Xiaolong menyuruhnya untuk enyah saat dia membuka mulutnya membuat wajah Guo Xi berubah jelek, bajingan kecil, kamu pikir hanya karena adik perempuanmu bertunangan dengan bocah Guo Tai, aku tidak akan tidak berani membunuhmu. Itu hanya pertunangan. Bahkan jika Guo Tai menikahi adik perempuanmu, aku bisa membuat bocah itu menceraikannya sama saja. Petik 2. Pisan bau kerajaan keluarga yang terpencil di pedalaman ingin memasuki pintu keluarga Guo kami. Bab 200, baru saja suatu kesalahpahaman. Pisan bau Huang Family kecil. Suara Guo Xi instan jatuh, bayangan hitam berkedip-kedip di depannya dan hal berikutnya yang dia tahu adalah lehernya dicekik oleh tangan yang kuat. Pemilik tangan itu tidak lain adalah Huang Xiaolong. Tangan kanan Huang Xiaolong merentang dan mencakar leher Guo Xi, mengangkatnya dari jalan. Mata tanpa emosi memandang Guo Xi sebagai gelombang mengerikan membunuh aura yang tidak terkendali dari Huang Xiaolong. Guo Xi adalah ahli pertengahan Ordo Siantian Pertengahan, dan dia tidak pernah menyangka Huang Xiaolong cukup bodoh untuk menyerangnya. Didekat dan tertangkap basah, ia ditolak kesempatan menghindar. Kamu, wajah Guo Xi memerah karena lehernya terjepit dan memotong jalan napasnya. Matanya melotot keluar dari rongganya, mirip dengan ikan kering yang ditarik keluar dari air yang bisa terbalik dan mati kapan saja. Guo Fei dan seluruh penjaga dan pelayan keluarga Guo menyaksikan dengan bingung ketika Guo Xi diangkat dari jalan oleh Huang Xiaolong, gagal menanggapi situasi. Lagipula, mereka tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Di masa lalu, ketika Guo Xi dan Guo Fei berkeliaran di sekitar kota kekaisaran dengan para penjaga dan pelayan sambil mencari hiburan, rakyat jelata dan bahkan beberapa generasi muda keluarga bangsawan akan menghindarinya, bergerak sejauh mungkin. Itu selalu saudara-saudara mencengkeram orang lain dengan tenggorokan. Situasi sebaliknya tidak pernah terjadi, mengabaikan fakta bahwa bahkan sehelai rambut pun di tubuh mereka dianggap sangat berharga sehingga tidak ada yang berani menyentuh mereka. Kaka, beberapa saat kemudian, Guo Fei akhirnya bereaksi. Memanggil saudara laki-lakinya, dia kemudian berbalik dengan marah ke arah Huang Xiaolong, berteriak, Huang Bajingan, beraninya kamu. Kenapa kamu tidak melepaskan kakakku seketika ini? Jika kamu tidak, aku akan memusnahkan sembilan generasi kamu. Petik 2. Musnahkan sembilan generasi kamu. Kata-kata besar mungkin telah diucapkan tetapi Guo Fei tidak berbohong. Bagi keluarga besar seperti keluarga Guo di wilayah Kekaisaran Duan Ren, untuk memusnahkan sembilan generasi keluarga kecil tidak lebih sulit daripada melepaskan kentut. Hampir di saat yang sama suara Guo Fei berakhir, sebuah bayangan berkedip. Kelapak tangan kiri Huang Xiaolong membentang, mengepal leher Guo Fei dan mengangkatnya ke udara seperti yang dilakukannya pada Guo Xi. Seperti Guo Xi, leher dan wajah Guo Fei mengubah warna merah anggur yang mendalam dalam waktu kurang dari sedetik dengan mata yang menonjol hampir meninggalkan rongganya. Karena kewalahan dan ketakutan, lengan dan kaki Guo Fei terayun liar, dia ingin berbicara tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Tidak ada kata-kata logis yang bisa diucapkan. Para penjaga dan pelayan keluarga Guo melihat Huang Xiaolong memegang Guo Xi dan Guo Fei di masing-masing tangan, diangkat ke udara. Mereka semua pertama-tama terpana, kemudian marah, tetapi pada saat yang sama takut Huang Xiaolong akan menyakiti tuan muda mereka, sehingga tidak ada yang berani melakukan tindakan berani. Pada akhirnya, para penjaga ini berteriak hujan ancaman kosong di Huang Xiaolong. Bocah cilik, tahukah kamu siapa tuan muda kita? Jika kamu tahu apa yang baik untuk kamu, segera lepaskan. Petik 2. Jika satu rambut dari tuan muda kita terluka, besiaplah untuk mati tanpa tempat pemakaman. Para penjaga berteriak dan mengancam, mereka hanya bisa mengulangi beberapa kalimat yang sama. Sementara para penjaga dan pelayan keluarga Guo dengan penuh semangat meneriakkan ancaman, tatapan Huang Xiaolong menajam seperti pisau suci yang memotong mereka. Pandangan sekilas dan antek-antek keluarga Guo meringkuk ketakutan, secara efektif membuat mereka diam. Kemudian, Huang Xiaolong memberikan sedikit tekanan di tangannya. Guo Xi dan Guo Fei sama-sama menendang dengan putus asa, bola matanya melotot ketika tangan mereka menggapai-gapai dan menggenggam tangan Huang Xiaolong di tenggorokan mereka. Jelas bagi mereka yang hadir bahwa mereka menderita. Tapi kali ini, tidak ada orang dari kam keluarga Guo yang berani mengatakan apapun, menyadari pada titik ini bahwa semua keributan mereka adalah upaya yang sia-sia. Pejalan kaki di jalanan mulai melambat, berkumpul menjadi kerumunan kecil yang menatap terperangah pada Huang Xiaolong. Dan dua orang di tangannya yang terangkat di udara Guo Xi dan Guo Fei, Guo Brothers. Sebagian besar rakyat jelata dan keluarga bangsawan mengenali Guo Xi dan Guo Fei, dan karena mereka mengenali dua saudara lelaki itu, mereka terperangah. Sebenarnya ada seseorang yang cukup berani untuk mengangkat Guo Xi dan Guo Fei bersaudara di udara di leher mereka. Siapa bocah itu? Dia berani memukul kedua Guo Brothers. Petik 2. Dia tampaknya adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Juara pertempuran kota kekaisaran tahun ini, Huang Xiaolong itu. Petik 2. Diskusi pecah dari kerumunan di sekitar di jalan. Mengabaikan kerumunan orang, Huang Xiaolong memandang Guo Xi dan Guo Fei. Mata mereka mulai berputar kembali, sebagian besar menunjukkan kulit putih. Tanpa ragu, mereka menarik napas terakhir mereka. Ketika dia merasa waktunya tepat, Huang Xiaolong mengayunkan tangannya, melemparkan keduanya ke udara. Tangisan menyedihkan terdengar ketika Guo Xi dan Guo Fei menabrak jalan, berguling lebih dari selusin meter sebelum berhenti. Tuan muda. Para penjaga dan pelayan keluarga Guo merasa gugup, masing-masing dengan cepat berlari ke sisi Guo Xi dan Guo Fei, membantu mereka bangkit dari tanah. Karena tekanan ekstrim yang dilakukan Huang Xiaolong pada tenggorokan mereka, setelah dibantu oleh para penjaga dan pelayan, kulit mereka putih dan hijau untuk sementara waktu. Keduanya batuk tanpa henti saat mereka berdiri. Di masing-masing leher mereka ada bekas memar yang jelas dari jejak tangan ungu hijau. Demi Guo Fei, aku tidak akan membunuhmu hari ini, jadi enyahlah. Huang Xiaolong memelototi mereka, suaranya yang dingin membuat dinginnya tulang belakang berdering di jalan. Dan apa yang dikatakan Huang Xiaolong adalah kebenaran. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan melihat wajah Guo Fei sebagai calon iparnya, dia akan menghapusnya tanpa ragu-ragu di sini dan sekarang. Namun, kata-kata Huang Xiaolong di telinga Guo Xi dan Guo Fei merupakan penghinaan bagi mereka, penghinaan yang tak termaafkan. Mereka benar-benar dipermalukan. Menggosok memar di leher mereka, mata mereka menatap tajam pada Huang Xiaolong. Bunuh dia, bunuh bajingan anjing sialan ini untukku. Ketika tenggorokannya sedikit meredah, Guo Xi meraung saat dia menunjuk ke arah Huang Xiaolong, mirip dengan anjing gila. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya, tetapi bunuh Huang Xiaolong dan kamu akan diberi hadiah 10 juta emas. Guo Fei mengikuti, berteriak hadiahnya. Saat kata-kata Guo Fei diucapkan, orang-orang di jalanan tampak heran. Beberapa pejalan kaki tergoda, bunuh Huang Xiaolong, dan kamu mendapatkan 10 juta emas. Bagi kekuatan dan keluarga yang lebih kecil, 10 juta emas adalah kekayaan astronomi. Pada titik ini, para penjaga dan pelayan keluarga Guo telah menarik senjata mereka pada mereka, menyerang Huang Xiaolong. Menyaksikan sekelompok orang yang datang padanya, Huang Xiaolong mencibir. Ketika penjaga keluarga Guo ini mencapai Huang Xiaolong dan ingin menyerang, Zhao Su dan Fei Hou pindah. Fei Hou melompat dan dengan berkedip, sungai perak yang mempesona muncul di udara di atas. Berputar-putar di udara, energi pertempuran Qi yang sangat besar mengalir keluar, menghalangi para penjaga dan pelayan keluarga Guo. Zhao Su berdiri di mana dia berada, mengangkat tangannya dan memukul telapak tangan. Kerumunan menyaksikan saat para penjaga dan pelayan keluarga Guo dikirim terbang seolah-olah mereka dilanda gelombang pasang yang hebat, memuntahkan darah dalam jumlah besar. Dalam sepersekian detik, seluruh jalan mati sunyi. Asupan napas yang tajam terjadi saat perhatian beralih ke Zhao Su yang berdiri di belakang Huang Xiaolong. Sebagian besar penjaga keluarga Guo ini adalah ahli Xiantian. Memang benar bahwa kebanyakan dari mereka hanya ahli Xiantian First dan Second Order, tetapi mereka telah mengkoordinasikan serangan gabungan. Meskipun demikian, mereka dikalahkan oleh pria parubaya sederhana yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, dikirim terbang hanya dengan satu telapak tangan, tidak ada pengecualian. Para ahli sebelumnya yang tergoda untuk menerima hadiah 10 juta emas Guo Fei memiliki keringat dingin menetes di dahi mereka, angin dingin menyapu punggung mereka. Guo Xi dan Guo Fei sama terkejutnya dengan yang lain. Ketidakpercayaan yang tak terlukiskan menutupi wajah mereka ketika mereka mengamati jalan yang berserakan dengan para penjaga dan pelayan yang keluar bersama mereka. Wajah Huang Xiaolong menjadi lebih dingin dari sebelumnya ketika pandangannya tertuju pada saudara-saudara. Kakinya terangkat, dan langkah demi langkah, dia berjalan menuju Guo Xi dan Guo Fei. Hanya pada saat inilah realitas menghantam mereka. Menonton pendekatan Huang Xiaolong, ketakutan memenuhi mereka, menyebabkan mereka mundur tanpa sadar. Xiaolong, bro Xiaolong, itu salah paham. Baru saja itu hanya kesalahpahaman. Guo Xi memaksakan senyum jelek di wajahnya, melambaikan tangannya dengan penuh tekanan. Getaran dalam suaranya terlihat jelas. Ya, ya, itu benar, kesalahpahaman. Kami tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Guo Fei juga memaksa dirinya untuk tersenyum ramah, hanya saja ekspresi wajahnya tampak lebih buruk daripada menangis. Terima kasih. Terima kasih.